Spirit Vessel Season 44, Konfrontasi Dua Jenius Itu adalah seni pedang Raja Naga. Untuk dapat mengolah seni pedang Raja Naga ke tingkat seperti itu, paling banyak ada tiga orang di generasi muda keluarga kerajaan. Pangeran kerajaan merenung sejenak, lalu berkata, tapi orang ini jelas bukan salah satu dari ketiganya. Sepertinya hanya orang itu. Seni pedang Raja Naga adalah seni rahasia keluarga kerajaan. Mungkinkah bahkan anak-anak non-kerajaan pun bisa mengolahnya? Maksudmu orang itu? Itu benar, itu seharusnya dia. Banyak orang menduga bahwa Feng Feiyun yang melawan Luo Tao. Mereka terkejut. Seorang pria sekarat yang diracuni oleh darah pembusukan Yama masih sangat kuat. Itu membuat orang bertanya-tanya apakah dia sudah menetralkan racunnya. Luo Tao menjadi semakin terkejut. Jika Feng Feiyun benar-benar membakar tubuhnya, maka tulangnya pun tidak akan tersisa. Tapi bajingan ini masih sangat ganas, dan sepertinya dia semakin kuat saat pertempuran berlangsung. Ini terlalu banyak penipuan. Matahari terbenam seperti darah, dan angin senjai yang dingin bertiup. Malam akan tiba. Saat malam tiba, desa hantu akan muncul kembali. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi kemudian? Luo Tao tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Fas penjinak harimau, mekar bunga tiga kehidupan. Luo Tao memegang tangannya di atas kepalanya, mengumpulkan semua energi spiritual di sekitarnya. Di atas kepalanya, segel fas emas besar terkondensasi. Fas itu dipenuhi dengan hukum Tao yang tak terbatas, mengandung kekuatan untuk menyerap langit dan bumi. Feng Feiyun juga merentangkan tangannya, menggunakan empat puluh helai indera ilahi untuk membentuk sebuah kosmos di tangannya. Cahaya hitam lahir, dan di dalamnya ada palu perang hitam besar. Palu perang ini tumbuh semakin besar, dari seukuran kepalan tangan hingga seukuran kepala, hingga berdiameter satu meter, dan terus tumbuh. Hingga ukurannya ratusan meter, seperti gunung kecil, membuat langit menjadi hitam. Warhammer mengeluarkan kekuatan kuno, dan citra Warhammer mulai memadat, memberikan perasaan yang sangat berat. Itu seperti palu perang legendaris di tangan Dewa Petir, yang bisa menghancurkan seluruh benua. Palu pengguncang abadi yang menghukum surga. Feng Feiyun menggunakan seni perubahan kecil dan empat puluh niat ilahi untuk memanggil bayangan palu penghukum surga yang legendaris. Meski hanya bayangan, itu sudah cukup untuk membekukan udara. Fas penundukan harimau Luotau juga memiliki asal-usul yang bagus. Itu juga merupakan benda suci yang legendaris. Dia juga memanggil hantu. Ledakan. Fas penjinak harimau dan palu penghukum langit bentrok, mengguncang sembilan langit dan cakrawala. Seluruh sungai jin untuk sementara terputus. Ini adalah konfrontasi antara dua raja dari generasi yang lebih muda, konfrontasi tingkat tinggi, menyebabkan darah para jenius muda di sekitarnya mendidih. Ini adalah kekuatan sejati. Kapan dia bisa mencapai ketinggian seperti itu? Luotau cukup kuat untuk melawan mandat surga tingkat keempat. Pikir dong lai. Berapa banyak generasi muda yang bisa mencapai level keempat? Bunga tiga kehidupan mekar, botol harta karun terlahir kembali. Luotau berteriak dan memuntahkan gelombang energi emas. Botol pecah itu melayang dari permukaan sungai sekali lagi. Rune ilahi terjalin dengan energi roh dalam jumlah yang sangat besar. Roda perubahan kecil, palu penghukum surga. Teriak Feng Feiyun juga. Empat puluh titik cahaya datang dari segala arah dan melayang di telapak tangan Feng Feiyun. Mereka melakukan seni perubahan kecil dan palu hitam besar terkondensasi di tangan Feng Feiyun sekali lagi. Sekte dari Air Child memang luar biasa. Mereka bisa menggunakan hukum dao untuk memadatkan harta karun legendaris seperti fas penundukkan harimau. Itu bisa bersaing dengan Heaven Punishing Hammer. Feng Feiyun memiliki kesan yang lebih baik tentang sekte-sekte ini. Tak heran mengapa mereka berani menentang Kaisar Jin dan melepaskan diri dari kendali dinasti. Ledakan. Mereka bertabrakan lagi, dan hantu dari dua benda suci itu hancur sekali lagi. Kali ini, fas penunduk harimau melahirkan bunga tiga kehidupan raksasa. Itu mekar seperti terate ungu dan mengerahkan kekuatan hisap yang kuat, menarik Feng Feiyun ke dalam kelopaknya. Suara mendesing. Bunga itu melilit Feng Feiyun dan menyeretnya ke bawah tanah, menghilang dari sungai Jin. Bunga neraka yang legendaris, bunga tiga kehidupan. Fas yang pecah, bunga mekar, melintasi neraka, jatuh ke mata air kuning. Mungkinkah bunga tiga kehidupan telah melilit Feiyun dan menyeretnya langsung ke neraka? Semua orang terpana dengan teknik ilahi Taoise ini. Belum lagi bunga tiga kehidupan, bahkan fas penunduk harimau bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh banyak orang. Masih ada dua atau tiga ahli tingkat raja dari generasi muda yang hadir. Pada saat itu, ekspresi mereka serius. Mereka semua mengembangkan teknik terlarang kuno, memungkinkan mereka melepaskan kekuatan yang beberapa kali lebih besar dari milik mereka. Mereka mampu memblokir keracing Tiger Fase, tetapi mereka tidak percaya diri dalam memblokir bunga tiga kehidupan. Bahkan Dong Lai memasang ekspresi serius. Meskipun dia adalah seseorang dengan takdir yang besar, dia masih bisa terseret ke dalam neraka dan mati di ruang itu jika dia tertangkap oleh bunga itu. Rumor mengatakan bahwa neraka adalah ruang yang unik. Begitu orang hidup masuk, tubuh mereka akan segera menghilang dan berubah menjadi hantu, tidak bisa kembali dari dunia itu. Semua orang menggunakan niat ilahi mereka untuk mencari di bawah tanah tetapi tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Feng Feiyun memang menghilang dari ruang ini, terseret ke neraka legendaris. Orang bisa pergi ke neraka setelah mati, tapi orang mati tidak bisa hidup kembali. Mulai sekarang, Putra Iblis akan menghilang dari tanah dinasti Jin ini, tidak akan pernah muncul lagi. Luo Tao menghela nafas lega. Putra Iblis itu terlalu kuat. Sebelumnya, dia hampir tidak bisa menghentikan Heaven Punishing Hammer. Sayangnya, dia masih menang pada akhirnya. Hati para pembudidaya muda sangat rumit. Cara seorang raja muda terlalu menakutkan. Dia sebenarnya bisa menggunakan teknik terlarang untuk mengirim seseorang ke neraka. Dengan metode yang mengerikan untuk diandalkan, Luo Tao takut bahkan para jenius sejarah agung harus waspada terhadapnya. Ledakan Suara teredam datang dari tanah, diikuti oleh getaran. Suara apa itu? Ledakan Suara keras lainnya terdengar, dan retakan kecil muncul di tanah. Udara di tanah gelisah, dan seperti riak air, ia menghasilkan riak seperti gelombang. Seolah-olah pintu tak terlihat akan terbuka di udara. Ledakan Suara itu semakin keras dan keras, dan getarannya menjadi semakin kuat. Retakan kecil muncul di udara, dan jejak cahaya hitam keluar darinya, membawa serta aura yang aneh dan suram. Ini adalah aura dunia lain. Luo Tao merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Mungkinkah Feng Feiyun tidak mati di neraka dan akan menerobos penghalang untuk kembali. Para jenius generasi muda itu juga terpana. Mereka semua merasakan aura dari dunia asing itu. Retakan Sepanjang jari robek terbuka di ruang angkasa. Ledakan Akhirnya retakan itu tidak terbuka dan tertutup kembali. Suara mendesing Semua orang menghela nafas lega. Jika Feng Feiyun kembali dari neraka, maka itu akan terlalu menakutkan. Jika neraka tidak bisa membunuhnya, lalu siapa yang bisa? Namun, sekarang celah spasial telah ditutup. Itu berarti dia tidak akan bisa melarikan diri dari neraka pada akhirnya. Sekarat di dalam tidak bisa dihindari. Tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan 15 menit di neraka. Lebih dari separuh waktu telah berlalu, Feng Feiyun tidak bisa kembali tidak peduli betapa menantangnya dia. Ledakan Suara ganas lainnya datang dari tanah. Retakan di tanah bahkan lebih besar dan udaranya juga terkoyak menjadi retakan seukuran jari. Sebuah tangan terulur dari celah, itu adalah tangan Feng Feiyun. Dia ingin menerobos penghalang neraka dan melarikan diri. Huala Retak spasial ini menjadi lebih besar dan sosok bisa dilihat di dalam. Angka ini sangat ganas. Dia berdiri di atas kapal perumbu kuno dan ingin menerobos penghalang untuk kembali. Surga, apakah dia masih manusia? Kita harus menghentikannya menerobos penghalang dan melarikan diri dari neraka. Seorang penguasa generasi muda berteriak kaget. Dia memimpin dan menembakkan teknik spiritual, meledakannya ke dalam celah. Luo Tao, Ling Dong Lai, dan keajaiban muda lainnya dibawakan selir agung juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka tidak boleh membiarkan Feng Feiyun kembali hidup-hidup. Tepat ketika mereka akan melepaskan teknik pamungkas mereka, nada seruling bergema di langit. Lagu ini indah dan enak didengar. Itu seperti lagu ilahi dari dunia abadi, membingungkan pikiran orang dan menyebabkan energi roh dalam tubuh mereka menjadi kacau. Mereka tidak bisa memadatkannya sama sekali. Suara seruling memiliki daya tarik magis. Hanya mendengarkannya akan menyebabkan orang menjadi mabuk. Ini termasuk Ling Dong Lai, seorang jenius sejarah agung, dan Luo Tao, seorang raja dari generasi muda. Gerakan mereka menjadi lamban, dan ki spiritual dalam tubuh mereka menjadi sangat lambat. Mereka tidak bisa membentuk teknik pertempuran sama sekali, dan mereka bahkan tidak bisa mengaktifkan harta abadi kelahiran di dantian mereka. Yang memainkan seruling itu, tentu saja, Xiao Xiang. Dia berdiri di atas gunung, juba umunya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti peri di kaki gunung senja. Dia memegang seruling bambu sederhana di tangannya, menikmati musik. Serulingnya telah disita oleh Feng Feiyun. Dia memanfaatkan waktu ketika Feng Feiyun dan Luo Tao sedang berjuang untuk membuat seruling baru. Akhirnya berguna saat ini untuk menghentikan orang-orang ini menyerang Feng Feiyun. Dongfang Jingyue awalnya ingin bergerak, tapi Xiao Xiang selangkah lebih maju darinya. Dia menjadi murung dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia memandang Xiao Xiang dengan lebih jengkel. Ledakan. Suara robekan keras bergema di langit. Rambut Feng Feiyun berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti dewa iblis saat dia terbang keluar dari celah spasial. Bab 432 Xiao Xiang berhenti memainkan serulingnya. Matanya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Dia akhirnya keluar. Dia telah melarikan diri dari neraka. Saat seruling berhenti, energi roh di dalam kelompok Donglai pulih. Mereka terguncang seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi. Pada saat ini, mereka merasa bahwa Xiao Xiang bahkan lebih menakutkan daripada Feng Feiyun. Meskipun kultifasinya rendah, hanya seruling di tangannya sudah cukup untuk membuat Raja Muda kehilangan kemampuan bertarung. Dulu, mereka tidak pernah menyangka bahwa wanita yang lembut, lembut, dan rama itu bisa begitu memesona. Musik seruling tadi membuat mereka merasakannya. Jika wanita ini ada di pihak Feng Feiyun, maka kita tidak bisa membiarkannya hidup. Donglai mengangkat alisnya dan menyipitkan matanya. Ada kilatan pembunuh di kedalaman matanya. Namun, pada saat ini, mereka memiliki musuh besar yang harus dihadapi, jadi mereka tidak peduli tentang Xiao Xiang. Tempat Feng Feiyun dibawa oleh Tree Life Flower bukanlah neraka. Kalau tidak, dia tidak akan bisa kembali. Dengan kultifasinya saat ini, bahkan dengan wadahnya, dia tidak akan bisa kembali dari neraka. Dia dibawa ke alam rahasia, di dalam celah spasial. Itu mirip dengan alam jiwa buas di pagoda Wan Xiang. Keduanya adalah ruang tidak stabil yang ada di celah-celah ruang. Namun, alam jiwa buas di pagoda diciptakan oleh orang bijak dengan formasi untuk terhubung dengannya. Sementara itu, Feng Feiyun dibawa ke alam rahasia yang belum dijelajahi tanpa gerbang formasi yang mengarah ke dunia ini. Bahkan tidak ada koordinat spasial. Dia harus mengandalkan seni perubahan kecilnya untuk menghitung lokasi pengembaliannya. Dengan bantuan kapal, Feng Feiyun hampir tidak bisa melarikan diri. Orang lain tidak akan seberuntung itu. Mereka akan dipenjara di sini selamanya sampai berubah menjadi tulang belulang. Rambut Feng Feiyun berdiri tegak dengan ekspresi bangga di wajahnya. Tulang belakang yama di punggungnya memancarkan kecemerlangan hitam dengan kekuatan jahat yang menakutkan. Seolah-olah dia membawa naga hitam di punggungnya. Dia tidak menggunakan vesel untuk menekan kekuatan jahat dari tulang belakang. Meretih. Suara tulang yang bergerak datang dari tulang punggungnya, dan kekuatan besar memenuhi tubuh Feng Feiyun. Tulang punggung Raja Neraka selalu melambangkan kekuatan. Pada saat ini, kekuatan tulang punggung Raja Neraka terbangun, memanjang dari tulang punggungnya ke tulang bahunya, lalu mengalir ke lengannya. Ledakan. Rambut panjang Feng Feiyun berkibar tertiup angin. Matanya seperti mata tembaga saat dia melemparkan serangan telapak tangan ke Luo Tao, menjatuhkan perisai emas primordial yang telah dipanggil Luo Tao kembali ke udara. Itu menabrak dada Luo Tao sendiri, dan tubuhnya serta perisai emas jatuh ke tanah pada saat bersamaan. Kekuatan macam apa ini? Bahkan kekuatan artefak roh tidak dapat menahannya. Ledakan. Ketika serangan telapak tangan kedua mendarat, cetakan telapak tangan menjadi lebih besar, dan ki jahat menjadi lebih menakjubkan. Seolah-olah itu akan membunuh Raja Tingkat Generasi Muda ini. Botol Harta Karun Penaklukan Harimau. Sekali lagi, Luo Tao dengan paksa melepaskan teknik pamungkas dari Sekte Taois. Botol ajaib melayang di atas kepalanya dalam upaya untuk memblokir serangan telapak tangan Feng Feiyun yang menakutkan. U. Botol Harta Karun Penunduk Harimau hancur, berubah menjadi gas emas. Telapak tangan Feng Feiyun menekan kepala Luo Tao. Bang, kaki dari generasi muda tingkat raja ini patah, dan tubuhnya langsung berlutut di tanah. Organ dalamnya hancur, berubah menjadi bubur berdarah. Darah menyembur keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Dia berlutut di tanah, dan vitalitas di tubuhnya benar-benar terkuras. Tingkat raja dari generasi muda telah jatuh. U. Feng Feiyun juga memuntahkan seteguk darah. Kekuatan tulang punggung raja neraka melahap tubuhnya, dan dia juga terluka cukup parah. Oleh karena itu, dia buru-buru menggunakan kekuatan kapal perunggu kuno untuk menekan tulang punggung raja neraka lagi, dan kekuatan itu menyatu kembali ke tulang belakang. Ki jahat di tubuh Feng Feiyun juga menghilang. Raja muda sangat kuat, seperti Luo Tao. Jika Feng Feiyun tidak mengambil risiko serangan balik untuk mengaktifkan kekuatan tulang punggung yama, dia mungkin tidak akan bisa membunuh Luo Tao. Feng Feiyun baru saja mencapai mandat surga tingkat kedua, jadi kecakapan pertempurannya yang sebenarnya setara dengan raja-raja muda. Tentu saja, ini dengan syarat dia tidak menggunakan vesel. Semua orang menatap Feiyun tanpa berkedip. Apakah putra iblis itu benar-benar diracuni oleh darah pembusukan yama? Seorang raja dari generasi muda telah mati di tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Feng Feiyun menginjak samsaranya dan bergerak di depan Dong Lai. Feng Feiyun melihat Dong Lai terbang menuju Xiao Xiang dan tahu bahwa dia akan menyakitinya. Sebelumnya, ketika Feng Feiyun terjebak di dunia rahasia, orang-orang ini ingin membunuhnya. Jika bukan karena seruling Xiao Xiang, mungkin Feng Feiyun akan dibunuh oleh mereka dan dikubur di dunia lain. Dong Lai cerdas dan berhati-hati. Dia bisa melihat bahwa Xiao Xiang adalah ancaman yang lebih besar daripada Feng Feiyun. Orang pertama yang ingin dia singkirkan adalah Xiao Xiang. Dong Lai tersenyum dan berkata, Putra iblis, reputasimu terlalu buruk. Maestro Ye adalah dewi di antara manusia. Tinggal bersamamu terlalu lama akan merusak reputasinya. Aku yakin kamu tidak ingin melihatnya, bukan? Maestro Ye, ikut aku. Aku, Dong Lai, bersumpah demi kehormatanku bahwa aku akan membawamu kembali ke Beauty Smile dengan aman. Dia berdiri di belakang Feiyun dengan seruling di tangannya, terlihat sangat heroik. Dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Dia tidak bisa pergi denganmu. Feng Feiyun meraih tangan Xiao Xiang dan menariknya kembali. Xiao Xiang tidak bisa merasakan niat membunuh Samar dari Dong Lai, tapi Feng Feiyun bisa. Jika dia menyerahkan Xiao Xiang, dia mungkin terbunuh di sepanjang jalan. Apa yang disebut kehormatan Dong Lai hanyalah sebuah janji. Jika dia benar-benar membunuh Xiao Xiang, dia bisa menyalahkan Feng Feiyun. Bagaimana mungkin Feng Feiyun membiarkan itu terjadi? Maestro Ye adalah Dewi di hati kami. Feng Feiyun, apakah Anda mencoba membuat semua orang di sini menjadi musuh Anda dengan membatasi kebebasannya? Kata-kata Dong Lai penuh dengan kemarahan. Kata-katanya segera mendorong Feng Feiyun menjadi pusat perhatian. Setidaknya ada 50 orang jenius dari generasi muda yang hadir, dan banyak dari mereka adalah penguasa dan raja dari generasi muda. Tidak banyak dari mereka yang termasuk dalam faksi kanselir. Kebanyakan dari mereka sebenarnya tidak memiliki dendam terhadap Feng Feiyun. Namun, lebih dari setengahnya adalah penggemar Xiao Xiang. Beberapa dari mereka telah keluar dari ibu kota hanya untuk menyelamatkannya. Kata-kata Dong Lai membuat mereka semua marah. Mereka semua memandang Feng Feiyun sebagai musuh terbesar mereka. Niat membunuh mereka menyelimuti Feng Feiyun. Dong Lai mencibir ke dalam. Feng Feiyun, mari kita lihat bagaimana Anda akan menghadapi kerumunan ini. Jenius sejarah memang tidak mudah dihadapi. Tidak hanya berbakat, tapi juga sangat pintar. Dong Lai tahu cara membunuh dengan pisau pinjaman. Pangeran berjubah emas itu tersenyum ketika dia menyaksikan dua jenius sejarah agung saling bertarung. Seorang kasim tua di belakangnya tersenyum muram. Salah satu dari mereka berada di peringkat ketiga di daftar bawah sementara yang lain di peringkat keempat. Faktanya, kekuatan mereka hampir sama. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, sulit untuk mengatakan siapa yang akan melakukannya. Menang. Lagi pula, mereka berdua memiliki gerakan kuat yang tidak diketahui siapapun. Nah, itu menarik. Pangeran tersenyum. Meskipun Feng Feiyun telah membunuh seorang raja muda, itu tidak cukup untuk menakuti penggemar ini. Putra Iblis, lebih baik kamu melepaskan Maestro Ye. Kamu menghujat Maestro Ye dengan menyentuhnya. Feng Feiyun, aku menantangmu untuk berduel. Feng Feiyun, serahkan Maestro Ye ke Jendraling. Biarkan dia mengantarnya kembali ke ibu kota. Mungkin kita bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Mata Feng Feiyun tegas. Tidak mungkin dia menyerahkan Xiao Xiang ke Dong Lai. Dia berbalik dan memelototinya, apakah kamu ingin pergi denganku atau dia? Xiao Xiang menundukkan kepalanya di bawah tatapan Feng Feiyun. Kenapa dia begitu galak? Tidakkah dia tahu bahwa dia harus lebih lembut dengan perempuan? Kamu percaya aku atau dia? Feng Feiyun bertanya lagi. Tentu saja, aku percaya padamu. Pergelangan tangan Xiao Xiang sakit karena cengkeraman Feng Feiyun. Feng Feiyun menyeringai dan melirik kerumunan. Kalian semua telah melihatnya sekarang. Maestro Ye tidak mempercayai Jendraling. Jika dia mau pergi denganku, aku, Feng Feiyun, akan menggunakan hidupku untuk menjamin bahwa aku akan melakukannya. Membawanya kembali dengan selamat. Ekspresi Dong Lai menjadi gelap. Dia mulai mengumpulkan energi di telapak tangannya, mengubahnya menjadi pusaran air. Semua orang tahu bahwa dua jenius teratas di daftar jenius sejarah bawah akan bertarung. Itu pasti akan menjadi pertempuran yang spektakuler. Tiba-tiba, suara agung datang dari langit. Itu masih seribu mil jauhnya tetapi sudah ada di sini, kamu akan menggunakan hidupmu untuk menjamin bahwa kamu akan membawanya kembali dengan selamat. Saya kira tidak demikian. Di jalur pegunungan seribu mil jauhnya, seorang pria menunggang rusa merah bergegas menuju desa hantu. Pria itu membawa pedang raksasa di punggungnya. Pedang raksasa itu tidak memiliki ujung. Itu seperti sepotong besi besar, tetapi memiliki gagang. Pedang besar ini tingginya ratusan meter, dan hitam pekat seperti gunung. Siapa yang tahu berapa beratnya puluhan ribu paun? Sangat sedikit orang yang pernah melihat pedang sebesar itu, dan bahkan lebih sedikit orang yang bisa mengangkat pedang seberat itu. Dengan pedang ini di punggungnya, seolah-olah dia sedang membawa gunung yang terbuat dari besi. Dia masih ribuan mil jauhnya tetapi segera, dia tiba di tepi sungai. Dia mengendarai rusa merah dan membawa pedang raksasa yang menakutkan di punggungnya. Hanya dengan berdiri di sana, dia telah membuat semua orang yang hadir merasa tidak nyaman. Beiming Potian, seorang tuan muda tidak bisa tidak berseru setelah melihat pria ini. Keajaiban lainnya juga terguncang. Potian telah terkenal selama hampir 20 tahun dan merupakan seorang jenius sejarah yang hebat. Bahkan raja-raja generasi muda harus menundukkan kepala di depannya. Potian, Dongfang Jing Sui, dan Long Senya dikenal sebagai tiga keajaiban ibu kota. Tidak hanya mereka sangat berbakat, tetapi kekuatan di belakang mereka juga menakutkan. Potian adalah tuan muda nomor satu dari klan Beiming. Dongfang Jing Sui adalah tuan muda nomor satu dari klan Yingou. Long Senya adalah putra mahkota saat ini. Kemunculan salah satu dari mereka akan menimbulkan keributan, jadi Beiming Potian secara alami menjadi pusat perhatian. Semua jenius di sini memucat jika dibandingkan. Bab 433 Kedatangan Beiming Potian membawa serta suasana tegang. Itu adalah rusa merah semerah darah. Sepasang tanduk tumbuh dari kepalanya. Tingginya lebih dari dua meter dan tampak sekuat kristal darah. Itu menatap kerumunan dengan ekspresi menghina. Ini adalah binatang aneh yang telah dibudidayakan selama 800 tahun. Itu sebanding dengan mandat surga tingkat ketiga hingga tingkat keempat. Aura Potian bahkan lebih menakutkan daripada rusa, terutama pedang gunung di punggungnya. Itu menimbulkan perasaan menindas. Saya mendengar bahwa Beiming Potian berada dalam pengasingan untuk mengolah seni tingkat enam utara. Sekarang setelah dia keluar, sepertinya bahkan jika dia tidak berhasil mengolah seni tingkat enam, dia pasti telah membuat kemajuan besar. Keajaiban yang awalnya ingin menyerang Feiyun dengan cepat mundur. Jangan bercanda, ada tiga jenius sejarah di sini. Tak satupun dari mereka yang mudah dikacaukan. Perkelahian antara para jenius ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ganggu. Plus, Potian adalah salah satunya. Ledakan. Air sungai Jin tiba-tiba menjadi bergolak. Dua sosok terbang dari sisi lain sungai. Itu adalah pria dan wanita. Wanita itu memiliki empat pasang sayap putih di punggungnya. Dia berpakaian putih dengan kerudung menutupi wajahnya. Rambut panjangnya seperti air terjun, memberi orang perasaan hati abadi yang luas. Pria itu memiliki aura pembunuh. Sebuah kota terkondensasi di atas kepalanya, membawa citra fisik tertinggi sembilan naga. Yang lain tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Dongfang Jingyue dan Dongfang Jingzui, dua keajaiban terbaik dari Yin Goh ada di sini. Kerumunan terguncang sekali lagi. Ada terlalu banyak keajaiban di sini hari ini. Termasuk Jingzui, ada empat jenius sejarah. Biasanya, akan sulit untuk melihat satupun. Donglai tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Dia menatap Jingyue. Dia, dia di sini juga. Ling Donglai tidak pernah bisa melupakan pertama kali dia melihat Dongfang Jingyue. Saat itu, kabut pagi ada di mana-mana dan pasukan Ling Donglai sedang berbaris kembali. Dia melewati danau naga dan mendengar pipa yang indah dimainkan di tepi danau. Dia tidak bisa membantu tetapi mencari sumber suara. Dari jauh, dia melihat seorang wanita cantik duduk di tepi danau naga, menghadap ombak danau yang bergelombang dan memainkan pipa. Dia seperti peri yang turun ke dunia fana. Ling Donglai awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah jatuh cinta dengan wanita manapun, tetapi begitu dia melihat Dongfang Jingyue, dia yakin bahwa dia telah menemukan orang yang tepat untuk hidup ini. Pipa itu berhenti diputar, tetapi wanita itu tidak terlihat di manapun. Kemudian, Donglai bertanya-tanya dan mengetahui bahwa dia adalah putri keempat dari klan Yin Gou, Dongfang Jingyue. Sejak saat itu, dia sering pergi ke danau naga untuk melihat Dongfang Jingyue lagi. Dia memang melihatnya beberapa kali, tapi dia selalu mengawasi dari jauh, tidak berani mengganggu ketenangannya. Dia adalah teratai putih bersih. Beiming Potian, kamu mengolah pedang Dao. Apakah menurutmu seranganmu akan lebih kuat jika pedangmu lebih berat? Jing Sui mendarat di tepi sungai dan menatap Potian. Auranya tidak lebih lemah dari Potian. Dia adalah satu-satunya di sini yang bisa melawan Potian. Apakah pedangku berat atau tidak, itu terserah padaku. Saya hanya perlu satu tebasan untuk melanggar semua hukum di dunia ini. Kata Potian. Seni mendalam utara Beiming adalah hukum jasa pertahanan terkuat di dunia, terutama armor dingin mendalam utara. Tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa dibandingkan dengannya. Tetapi karena ini, kultifator dari klan Beiming relatif lemah dalam menyerang. Pertahanan kuat, serangan lemah. Ini tidak terlihat pada tingkat kultifasi yang rendah, tetapi pada tingkat tertentu, seseorang akan menyadari pentingnya pelanggaran. Karena itu, Potian mengembangkan heavy sword Dao untuk menutupi kekurangan ini. Dongfang Jing Sui tertawa cerah, kalau begitu aku benar-benar ingin bertarung denganmu hari ini. Aku ingin melihat seberapa kuat jalur pedang beratmu. Tapi aku tidak ingin melawanmu hari ini. Aku di sini untuk membunuh. Pedang di punggung Potian bersenandung saat aura pembunuh keluar dari tubuhnya ke arah Feng Fei Yun dan Xiao Xiang. Jing Sui bergerak di depan niat membunuh Potian dan berkata, niat bertarungku sangat kuat hari ini. Kamu harus melawanku. Semua orang dapat melihat bahwa Bei Ming Potian ada di sini untuk membunuh putra iblis itu, tetapi Dongfang Jing Sui datang untuk menimbulkan masalah. Apakah dia mencoba menentang Bei Ming Potian? Apakah Dongfang Jing Sui ini bodoh? Tidak bisakah dia melihat bahwa Potian ada di sini untuk membunuh Feng Fei Yun? Apa yang dia lakukan di sini? Keajaiban di faksikan selir agung cukup kesal. Mereka sedang menunggu Potian untuk membunuh Feng Fei Yun, tetapi Dongfang Jing Sui ini muncul entah dari mana. Apakah otak Dongfang Jing Sui ini benar-benar dibanjiri air atau dia sengaja membantu putra iblis itu? Seorang Raja Muda bergumam pada dirinya sendiri. Mata Potian menakutkan ketika dia berkata, Dongfang Jing Sui, kecakapan pertempuran kita hampir sama. Tanpa tiga hari tiga malam, kita tidak akan dapat menentukan pemenang. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, aku pribadi akan pergi ke Danau Naga untuk melawanmu. Tidak ada waktu seperti sekarang, ayo lakukan hari ini, ayo. Aura Jing Sui memadatkan ruang di sekitarnya dan menyelimuti Bei Ming Potian. Potian tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung saat ini. Ruang di antara mereka seperti tong mesiu. Siapapun yang bergerak lebih dulu pasti akan menyebabkan pertempuran besar. Jika mereka berdua bertarung, segala sesuatu dalam jarak seratus mil pasti akan tersapu ke medan perang mereka. Masih ada waktu bagiku untuk menjadi bodoh. Pikir Feng Fei Yun. Tiba-tiba, dia merasakan mata cerah Jing Sui menatapnya dan Xiao Xiang. Yang mendesah. Mereka berdua bermarga Dong Fang, jadi mengapa ada perbedaan besar di antara mereka? Wanita terkutuk itu pasti masih menyimpan dendam padaku. Mengapa dia tidak bisa belajar dari kakaknya? Lihatlah betapa, bodohnya, dia. Saat matahari terbenam di barat, langit semakin gelap dan semakin gelap. Pada akhirnya, bulan yang cerah tergantum di langit. Suasana di tepi sungai cukup aneh. Tidak ada yang bergerak dan sepertinya menahan satu sama lain. Angin dingin bertiup melalui alang-alang saat malam tiba. Angin menderu-deru dan dingin menusup tulang. Saat semua orang tidak menyadarinya, desa hantu tiba-tiba muncul di depan mereka, dan mereka sebenarnya berada di dalam desa hantu. Pada saat ini, pemandangan tiba-tiba berubah. Mereka benar-benar berdiri di desa yang terang-benderang. Semua keajaiban merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Mereka telah lama mendengar desas-desus tentang desa hantu, dan mereka datang ke sini dengan mentalitas berburu hal baru. Mereka tidak pernah berpikir untuk memasuki desa hantu. Sejak zaman kuno, hanya satu makhluk tercerahkan yang bisa keluar dari desa hantu setelah memasukinya. Namun, setelah sang tercerahkan ini meninggalkan desa hantu, dia tidak pernah muncul di dunia lagi. Tidak ada yang tahu jika dia juga terkontaminasi oleh sesuatu yang najis dan sudah meninggal. Aku dibunuh oleh putra iblis kali ini. Aku hanya di sini untuk menonton pertunjukan, tapi aku tidak mengira kita akan berdiri di desa hantu. Sekarang sudah malam, kita akan terjebak di sini sampai kita mati. Sebagian besar pembudidaya muda di sini baru tiba hari ini, jadi mereka tidak tahu bahwa mereka berdiri di tempat munculnya desa hantu tadi malam. Bahkan orang-orang seperti Donglai dan Beiming Potian sedikit terkejut akan hal ini. Desa hantu akan muncul setelah malam tiba. Saat ini, mereka berada di desa hantu. Feng Feiyun secara alami tahu bahwa ini adalah desa hantu. Namun, tidak ada yang akan mempercayainya bahkan jika dia mengatakannya lebih awal. Mereka akan berpikir bahwa dia mencoba melarikan diri. Situasi sebelumnya juga berarti Feng Feiyun tidak bisa melarikan diri. Saat dia bergerak, dia akan diserang oleh semua orang. Ya Tuhan, apa yang kita lakukan sekarang? Seseorang berteriak. Ada lebih dari 20 rumah di desa hantu. Semuanya terang-benderang, tetapi tidak ada orang di dalamnya. Bahkan ayam atau bebek pun tidak terlihat. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Diam, diam, dan diam. Keheningan semacam ini, bagaimanapun, membuat orang panik. Di desa, bayang-bayang pepohonan bergoyang dan berdesir tertiup angin. Oh, kemana Gu Chuan Feng pergi? Seseorang berteriak kaget. Gu Chuan Feng dan Wang San Wang ditekan oleh Feng Feiyun. Mereka berlutut di tepi sungai setelah desa hantu muncul. Sebelumnya, mereka terlihat berlutut di sana, tapi sekarang, Gu Chuan Feng tidak terlihat. Hanya Wang San Wang yang berlutut di sana. Adegan ini terlalu aneh. Kepergiannya terlalu mendadak. Bahkan Wang San Wang, yang berlutut di sampingnya, tidak menyadari bagaimana Gu Chuan Feng menghilang. Apakah Gu Chuan Feng melarikan diri dari desa hantu? Dong Lai bertanya dengan ekspresi serius. Apakah menurutmu desa hantu adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Feng Feiyun memelototinya dari jauh dan mengeluarkan pedang batunya. Heavenly Phoenix Gazenya menembakkan dua lidah berapi-api seolah mencari sesuatu. Akhirnya, pandangan Feng Feiyun tertuju pada pohon murbei tua di desa. Dia berjalan dengan pedangnya dan mulai menggali. Semua orang tidak mengerti apa yang dia lakukan, jadi mereka semua memandangnya. Bei Ming Potian dan Dong Fang Jing Sui juga menarik aura pertempuran mereka dan memandang dengan curiga. Menemukannya, Feng Feiyun menggali lubang besar di bawah pohon sebelum menyingkirkan golok batunya. Dong Fang Jing Yue sangat penasaran. Dia berjalan dengan anggun dan berkata, Feng idiot, harta karun apa yang kamu gali? Gu Chuan Feng. Feiyun mengambil mayat dari tanah. Itu diwarnai dengan darah. Jubahnya telah membusuk seperti kain compang kemping. Dagingnya membusuk hitam dengan tulang terlihat di beberapa tempat. Bab 434. Mayat itu berbau busuk. Kulit kepala dan rambutnya hampir rontok. Jelas, itu telah terkubur di bawah tanah selama beberapa dekade. Hanya mayat pembudidaya mandat surga yang bisa membusuk sejauh ini. Adegan ini terlalu menakutkan. Feng Feiyun sebenarnya menggali mayat dari tanah. Ka maksudmu, ini Gu Chuan Feng, seseorang bertanya dengan tidak percaya. Ling Dong Lai berkata dengan datar, itu tidak mungkin. Gu Chuan Feng menghilang begitu saja, dan mayat ini telah terkubur di bawah tanah selama beberapa dekade. Bagaimana mungkin orang yang sama? Feng Feiyun, siapa yang ingin kamu takuti? Gu Chuan Feng adalah markis muda dari fraksi tahta surgawi markis. Dia cukup terkenal di kalangan generasi muda. Banyak keajaiban mengenalnya. Seorang tuan muda adalah teman baik, Gu Chuan Feng. Setelah melihat mayat Feiyun, dia terkejut dan berkata, itu pasti Gu Chuan Feng. Zhao Li, apa yang kamu bicarakan? Dong Lai memelototi tuan muda itu. Tuan muda bernama Zhao Li berkata, Dong Lai, saya mengatakan yang sebenarnya. Gu Chuan Feng telah mengolah cahaya mengalir singgah sana ilahi, dan tulang di kakinya telah lama ditempa seperti besi halus. Lihat kaki zombie itu. Benar saja, tulang di kaki berbeda dengan bagian tubuh lainnya. Mereka setidaknya dua kali lebih keras. Itu tidak berarti dia adalah Gu Chuan Feng. Siapapun yang melatih kecepatan akan memiliki tulang kaki yang lebih keras daripada bagian tubuh lainnya. Kata Dong Lai. Zhao Li berkata, lalu apa yang tergantung di pinggang mayat itu? Rambut semua orang berdiri tegak saat mereka melihat pinggang yang terkorosi. Itu adalah medali perak seukuran telapak tangan dengan tulisan, Divine Trone, terukir di atasnya. Itu adalah medali Markis Junior dari Heavenly Markis Manor. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihat token itu. Bahkan Ling Dong Lai tidak terkecuali. Mayat yang membusuk ini tidak diragukan lagi adalah Gu Chuan Feng. Suasana seluruh desa menjadi mencekam. Di bawah sinar bulan, mayat di tangan Feng Feiyun tampak sangat menakutkan, menyebabkan orang gemetar dari lubuk hati mereka. Setiap pembudidaya muda yang hadir adalah drogan di antara para pria. Pikiran mereka jauh lebih tegas daripada orang biasa. Mereka telah melihat hal-hal aneh dan aneh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak satupun dari mereka membuat mereka merasa setakut sekarang. Xiao Xiang berdiri di belakang Feng Feiyun. Ketika dia melihat mayat yang membusuk, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mencubit sudut pakaian Feng Feiyun. Dong Fang Jingyue menarik napas dalam-dalam. Feng Feiyun, bagaimana kamu tahu Gu Chuan Feng dimakamkan di bawah pohon murbei tua ini? Apakah Anda tahu siapa yang membunuhnya? Feng Feiyun mengubur Gu Chuan Feng kembali ke tanah dan menggelengkan kepalanya. Pada siang hari, dia menemukan cermin dan alufacra dari Biksu Biara, jadi dia menduga bahwa Gu Chuan Feng juga akan terkubur di bawah tanah setelah menghilang. Sekarang setelah Gu Chuan Feng digali, Feng Feiyun cukup terguncang. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Dong Lai mencibir, ada beberapa orang di sini dengan kultifasi lebih tinggi darimu, tetapi bahkan mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Hanya kamu yang tahu bahwa Gu Chuan Feng terkubur di bawah tanah, dan kamu bahkan dapat menemukan lokasi khusus untuk menggalinya. Anda harus tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Feng Feiyun mencibir, bahkan jika aku tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain, mengapa aku harus memberitahumu? Xiao Xiang, ayo pergi. Feng Feiyun secara alami menggunakan minor Cheng Art untuk menghitung beberapa hal. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi atau mereka akan mati tanpa penguburan. Surga, Wang San Wang sudah pergi, dia baru saja berlutut di sana. Seseorang berseru. Hilangnya Wang San Wang bahkan lebih mendadak tanpa peringatan apapun. Bahkan Dong Fang Jing Sui dan Bei Ming Potian, yang terkuat di antara mereka, tidak melihat ada yang salah. Feng Feiyun hendak pergi dengan Xiao Xiang, tapi dia tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke pintu masuk desa. Mayat yang membusuk meledak dari tanah. Itu bahkan lebih membusuk dari sebelumnya, hanya menyisakan tulang. Karena Wang San Wang mengolah, seni tempering tubuh Raja Elang, seseorang dengan cepat mengenalinya. Pada saat ini, bahkan para jenius muda berkemauan keras ini mulai panik. Mereka berkumpul bersama, ada yang berkelompok tiga, ada yang berkelompok lima, dan ada yang berkelompok lima saling membelakangi. Mereka melihat sekeliling dengan waspada seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Ekspresi Potian sangat serius. Rusa merah di bawahnya memutar matanya dan menghentakkan kakinya ke tanah. Jelas, ia juga merasakan suasana aneh di sini. Hampir semua keajaiban difaksikan selir agung berada di pihak Beiming Potian, melihat sekeliling dengan waspada. Tidak bagus, Zhao Li sudah pergi. Sebuah suara memecah keheningan. Jantung semua orang berdetak kencang. Awalnya, Zhao Li, dan tiga jenius muda lainnya berkumpul bersama dalam lingkaran dengan saling membelakangi. Namun, mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bahkan tiga jenius muda yang berdiri di samping mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kali ini, tidak perlu ada yang berbicara. Semua mata tertuju pada Fei Yun. Pada akhirnya, Fei Yun menemukan mayat Zhao Li. Itu sangat busuk sehingga hanya beberapa tulang yang tersisa. Ini adalah tuan muda, tetapi dia mati tanpa suara seolah-olah dia telah mati selama lebih dari seratus tahun. Feng Fei Yun, beritahu semua orang apa yang kamu ketahui atau kita semua akan mati di sini malam ini. Seseorang panik. Pemeliharaan Ling Dong Laikua tetapi masih ditekan setelah memasuki desa. Dia berbicara dengan nada tabu, Feng Fei Yun, kita semua berada di perahu yang sama sekarang. Jika kita harus mati, kita akan membunuhmu terlebih dahulu. Itu benar, Feng Fei Yun. Jangan berpikir untuk melarikan diri sendirian. Orang lain menambahkan. Feng Fei Yun mencibir, tidak ada salahnya memberitahumu. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Siapa yang akan percaya itu? Balas Dong Lai. Semua orang mengira Feng Fei Yun telah memikat mereka ke sini dengan sengaja untuk membunuh mereka. Aku, aku percaya padanya. Suara Xiao Xiang agak rendah saat dia melanjutkan. Kami baru tiba di kota ini kemarin. Aku memohon padanya untuk datang ke sini. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini. Secara alami, dia tidak akan tahu apa yang terjadi di desa hantu. Xiao Xiang adalah master musik dan tidak akan pernah berbohong. Semua keajaiban muda tahu ini. Dong Fang Jingyue mendengus, dia benar-benar mendengarkanmu. Jika Anda begitu bersikeras untuk datang ke desa ini, mungkinkah Anda pernah ke sini sebelumnya? Apakah Anda tahu apa yang terjadi di sini? Xiao Xiang merasakan tatapan agresif Dong Fang Jingyue. Dia tidak tahu mengapa Nona Dong Fang mengincarnya seperti ini. Feng Fei Yun agak kesal, Nona Dong Fang. Lebih baik berhati-hatilah dengan kata-katamu. Kamu, Dong Fang Jingyue merasa kesal. Aku tahu sesuatu akan terjadi. Dong Fang Jingyue bergumam dan dengan cepat berdiri di antara Feng Fei Yun dan Dong Fang Jingyue. Apa yang kalian berdua lakukan? Saat ini, kita harus memikirkan cara keluar dari desa ini. Bahkan jika Anda memiliki dendam, tunggu sampai kami keluar. Dong Fang Jingyue menenangkan amarahnya dan dengan dingin memelototi Feng Fei Yun. Matanya yang indah sangat rumit. Feng Fei Yun, di sisi lain, hanya menyeringai. Melihat ekspresi marah Dong Fang Jingyue membuatnya sangat bahagia. Ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kita bisa bersembunyi di rumah-rumah dan menunggu matahari terbit. Desa akan menghilang dengan sendirinya dan kita mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kata Feng Fei Yun. Dong Lai mencibir, mengapa saya merasa bahwa rumah-rumah itu bahkan lebih berbahaya? Feng Fei Yun, apa yang Anda rencanakan? Apakah Anda ingin membunuh kami semua? Feng Fei Yun menjawab, jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu bisa tinggal di sini. Mungkin kamu bisa mencoba melarikan diri. Dong Lai terdiam. Bagaimanapun juga, aku tidak akan memasuki rumah. Desa ini sangat besar. Aku bisa melarikan diri dalam sekejap. Seorang jenius muda yang tinggi dan kurus mengeluarkan alat sihir asal kehidupan didantiannya. Tubuhnya bangkit dari tanah. Dia baru saja terbang ke ketinggian 100 meter ketika tubuhnya tiba-tiba menghilang. Seolah-olah dia telah menguap dari langit. Tidak butuh waktu lama sebelum Fei Yun menggali mayatnya dari tanah. Para pembudidaya yang ingin melarikan diri kini berwajah pucat dan tidak lagi berani memasuki desa hantu. Desa hantu memang seseram yang dikatakan legenda. Jika kamu ingin tinggal di sini dan menunggu kematianmu, maka aku tidak akan menemanimu. Feng Fei Yun menarik Xiao Xiang ke sebuah rumah kecil yang terang-benderang. Itu adalah rumah kecil dengan dinding lumpur kuning dan atap jerami. Hanya ada dua kamar dan pagar tanaman merambat di luar. Ada lebih dari 20 rumah seperti ini di desa hantu. Semuanya terang-benderang tetapi tidak ada yang tinggal di dalamnya. Karena itu, keajaiban tidak berani masuk. Feng Fei Yun benar-benar masuk ke dalam. Apakah rumah-rumah itu satu-satunya jalan keluar kita? Mengapa saya merasa ada sesuatu yang lebih menakutkan di sana? Seorang wanita muda yang cantik dan mulia dari Faksi Markis berkata, Dia juga seorang raja berbakat di mandat surga tingkat ketiga. Jika dia masuk ke dalam, pasti lebih aman daripada di luar. Lagi pula kita akan mati di sini, jadi mengapa tidak masuk ke dalam rumah? Mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Ling Dong Lai langsung berjalan menuju rumah lain. Ada beberapa jenius muda dan cantik mengikuti di belakangnya. Lagi pula, keberuntungan Ling Dong Lai sangat kuat. Jika mereka mengikutinya, mereka mungkin bisa selamat. Bei Ming Potian juga membawa beberapa orang ke rumah lain. Penggarap muda lainnya juga pergi ke rumah yang berbeda untuk menghindari bahaya yang tak terlihat. Feng Feiyun tidak yakin apakah ada peluang untuk bertahan hidup di dalam rumah. Ini hanya spekulasinya. Hei, bisakah kita benar-benar keluar hidup-hidup setelah masuk? Xiao Xiang sedikit ragu-ragu, tapi dia tetap menanyakan pertanyaan ini pada akhirnya. Aku tidak mengatakan itu, kata Feng Feiyun. Lalu kenapa kita harus masuk? Xiao Xiang bertanya. Feng Feiyun tersenyum, lihatlah rumah ini. Ada tempat tidur besar dengan selimut, sangat lembut. Bagaimanapun juga kita akan mati, jadi mengapa kita tidak melakukan sesuatu yang berarti di saat-saat terakhir kita. Bab 435 Semua orang mengira, pondok, ini seperti rumah berhantu. Namun, bukan itu masalahnya. Ada meja dan kursi, tempat tidur, kelambu, selimut, dan lampu yang tidak pernah padam. Xiao Xiang mendengar ejekan Feng Feiyun dan sedikit mengernyitkan alisnya. Matanya yang berbentuk almon penuh kelembutan, menciptakan daya pikat yang tak terlukiskan. Feng Feiyun, kamu benar-benar dalam suasana hati yang baik. Suara seorang wanita secantik oriole datang dari luar pondok, memberikan perasaan elegan. Hanya dengan mendengarkan suaranya, orang bisa menebak bahwa ini pasti kecantikan yang menjatuhkan kerajaan. Langkah kaki datang dari luar. Feng Feiyun dengan cepat bangkit dari tempat tidurnya dan mengutuk kesialannya. Mengapa nenek Dongfang terkutuk ini ada di sini? Jangan bilang dia ingin membuat masalah saat ini. Ada dua pasang langkah kaki. Bukan hanya Dongfang Jingyue, kakaknya Dongfang Jing Sui juga bersamanya. Ah, nyonya keempat dari Yin Go yang terkenal. Bulan malam ini sangat memikat, kenapa kamu punya waktu untuk mengunjungiku di malam yang begitu indah? Feiyun mengangkat suaranya dan berkata. Dongfang Jingyue sama sekali tidak berdiri di atas upacara. Dia langsung mendorong pintu terbuka dan berjalan ke pondok. Aroma segar melayang bersamanya. Sosoknya bisa dikatakan sangat sempurna. Lehernya ramping, kulitnya seputih salju, pinggangnya seperti ular air, dan payudaranya mengjulang tinggi. Lekuk seluruh tubuhnya sangat indah. Tentu saja, yang terpenting adalah temperamennya. Itu seluas abadi, dunia lain seperti Dewi yang turun ke dunia fana. Dia terlalu mirip dengan Sui Yue Ting. Feng Feiyun tidak bisa tenang setiap kali melihatnya. Seolah-olah Sui Yue Ting berdiri tepat di depannya. Dalam hal ketenaran, bagaimana aku bisa lebih terkenal darimu, putra iblis? Suara Jingyue tenang sementara matanya berkabut. Dia dengan anggun duduk di kursi kuning dan berkata, Kedatangan kami yang tiba-tiba tidak mengganggu kalian berdua, kan? Jelas, kata-kata yang dia ucapkan barusan telah didengar oleh wanita terkutuk itu. Dua garis merah muncul di pipi Xiao Xiang. Dia secara alami bukan wanita pemalu, tapi untuk beberapa alasan, dia selalu tersipu setiap kali dia bersama Feng Feiyun. Dongfang Jing Sui juga masuk. Tubuhnya dikelilingi oleh lapisan energi iblis. Dia berdiri di pintu seperti Raja Iblis. Matanya seperti kilat seolah-olah dia waspada terhadap sesuatu. Feng Feiyun terbatuk dan berkata, Aku khawatir kalian berdua tidak di sini untuk mengejarku, kan? Dongfang Jing Sui dengan sungguh-sungguh berkata, Feng Feiyun, desa hantu ini sangat berbahaya. Bahkan jika kamu bersembunyi di sebuah rumah, kamu masih akan mati secara misterius. Apa yang sedang terjadi? Feng Feiyun bertanya. Baru saja, seseorang menghilang secara misterius. Meskipun Dongfang Jing Sui kuat, dia tidak tahu harus berbuat apa saat menghadapi sesuatu yang tidak bisa dilihat atau disentuh. Dia berkata, Mungkin kita bahkan tidak bisa menunggu sampai matahari terbit sebelum kita semua mati di desa ini. Setelah mendengar ini, Xiao Xiang dengan lembut menggigit bibirnya saat wajahnya menjadi pucat. Bahkan seseorang yang tak kenal takut seperti Dongfang Jing Sui merasakan jantungnya berdebar, apalagi wanita lemah seperti dia yang belum pernah mengalami badai hebat. Seorang wanita biasa akan pingsan karena ketakutan setelah menghadapi hal seperti itu. Fakta bahwa dia diam-diam bisa mengikuti Feng Feiyun berarti hatinya cukup kuat. Feng Feiyun berjalan mendekat dan memegang tangannya dengan erat. Dia dengan lembut memeluknya dan dengan lembut berkata, Jangan takut. Aku akan menggunakan hidupku untuk menjamin bahwa aku akan membawamu kembali dengan selamat ke ibu kota. Feng Feiyun hanya memeluknya untuk memberinya rasa aman. Itu tidak berarti bahwa dia memiliki perasaan untuknya. Ini adalah dua pelukan yang sangat berbeda. Namun, di mata Nona Dongfang, ini terlalu berlebihan. Melakukan hal ofensif seperti itu di depan begitu banyak orang sangat menyebalkan. Jika bukan karena Dongfang Jing Sui dengan lembut menekan bahunya, dia mungkin tidak bisa menonton lagi dan langsung bergegas keluar. Feng Feiyun bertemu dengan mata berbintang Dongfang Jing Yue dan segera balas menatapnya. Wanita Dongfang terkutuk, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Aku tidak memelukmu, jadi kenapa kau menatapku seperti itu? Dongfang Jing Sui tidak tahan dengan suasana aneh ini dan berkata, Feng Feiyun, saya mendengar bahwa Anda sedang memolah catatan pencarian harta karun istana makam, jadi Anda harus memiliki pemahaman tentang tempat jahat ini. Bagaimana kalau kita bekerja sama dan menemukan cara untuk melarikan diri? Kekuatan klan Yin Goh sangat mengerikan. Meskipun Feng Feiyun tidak pernah memberitahu siapapun tentang mengolah catatan pencarian harta karun istana makam, tidak sulit bagi klan Yin Goh untuk mencari tahu tentang masalah ini. Feng Feiyun dengan lembut memeluk Xiao Xiang dan membiarkan wajahnya bersandar di dadanya. Dia berkata, misteri desa hantu ini telah melampaui semua perangkap kematian yang tercatat dalam catatan pencarian harta karun istana makam. Namun, saya mendengar bahwa ada makhluk tercerahkan yang memasuki desa hantu ini dan bahkan berhasil keluar hidup-hidup. Jalan yang diambil oleh Sang Tercerahkan pasti telah meninggalkan jejak Sang Makhluk Tercerahkan untuk menghentikan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Jika kita bisa menemukan jalan ini, mungkin kita bisa melarikan diri. Feng Feiyun merasa bahwa, kepala air, ini bukanlah orang jahat. Paling tidak, ketika Beiming Potian ingin membunuhnya lebih awal, saudara Jinsui, ini membantunya menghentikan dewa kematian. Dongfang Jinsui bertanya, apakah Anda memiliki cara untuk menemukan jalan ini? Saya hanya dapat menemukan bentukan dan tanda yang ditinggalkan oleh makhluk tercerahkan. Feng Feiyun menjawab. Jingyue mencibir dengan jijik, menyombongkan diri lagi. Formasi dan tanda yang ditinggalkan oleh Sang Tercerahkan semuanya membawa dao makhluk tercerahkan. Tanpa mencapai alam makhluk tercerahkan, seseorang tidak akan dapat melihatnya. Bahkan raksasa tidak akan bisa melihat formasi dan tanda yang ditinggalkan oleh makhluk tercerahkan, apalagi Feng Feiyun. Gadis kecil Dongfang, kamu sengaja mempersulitku. Bagus. Percaya atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Feng Feiyun balas. Tak seorang pun di luar Feng Feiyun yang berani memanggilnya, gadis kecil Dongfang. Jingyue akhirnya marah kali ini, Feng Feiyun, kamu memiliki mulut yang sangat kotor, apakah manusia burung yang mati bereinkarnasi. Reinkarnasi manusia burung mati, Feng Feiyun bergumam sambil berpikir bahwa kutukan wanita Dongfang terkutuk ini sangat akurat. Meskipun Phoenix bukan manusia burung, itu tetaplah seekor burung. Dongfang Jingyue mengusap dahinya lagi. Keduanya benar-benar musuh. Salah satunya adalah seorang putri bangsawan dengan hati yang tenang sementara yang lainnya adalah putra iblis yang terkenal itu. Tapi ketika mereka bertemu, mereka menjadi seperti dua anak kekanak-kanakan yang akan memulai perkelahian jika mereka tidak hati-hati. Di desa, jeritan mengerikan terdengar. Sepertinya seseorang telah mati lagi. Suasananya sangat menyedihkan. Dongfang Jingyue mengerutkan kening dan berkata, Feng Feiyun, aku akan pergi bersamamu untuk menemukan tanda yang ditinggalkan oleh Enlai Tenet Beng. Dengan kekuatan kita, kita pasti bisa menemukan jalan keluar. Feng Feiyun mengangguk. Bagian luar desa bahkan lebih berbahaya daripada bagian dalam. Hanya dengan pergi bersama Dongfang Jingzui barulah mereka dapat menemukan jalan keluar. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Xiao Xiang berbisik. Pada saat ini, dia merasa terlalu jauh dari Feng Feiyun akan membuatnya merasa tidak aman. Jingyue berkata, aku akan melindungimu. Ketika Dongfang Jingyue mengatakan ini, tiga orang lainnya di ruangan itu merasa bahwa mereka tidak mempercayai kata-katanya. Mereka semua menatapnya dengan mata mereka. Jingyue merasa tidak nyaman ditatap oleh tiga pasang mata dan berkata, kalian tidak percaya padaku. Uhuk-uhuk, nona Dongfang keempat, semua orang tahu bahwa anda tidak senang dengan Maestro Ye. Bagaimana jika dia menggertaknya setelah kita pergi? Bukannya aku tidak percaya padamu, itu karena toleransimu. Terlalu kecil, kata Feng Feiyun. Jingyue memang berpikiran sempit. Feng Feiyun sudah mengalami ini sebelumnya. Bagaimana dia berani menyerahkan Xiao Xiang padanya? Mungkin pada saat Feng Feiyun kembali, Xiao Xiang sudah dikalahkan menjadi Ye Xiao Suel. Jing Sui tahu lebih baik daripada siapapun bahwa saudara perempuannya memiliki perasaan terhadap Feng Feiyun. Dia jelas melihat Xiao Xiang sebagai saingan cinta. Jika dia ditinggal sendirian dengan Xiao Xiang, sesuatu mungkin benar-benar terjadi. Jing Sui merenung sejenak dan berkata, saya punya ide. Saya akan tinggal. Jingyue dan Feng Feiyun, kalian berdua carilah tanda enlightened bang. Apa, aku dan dia? Feng Feiyun terkejut. Jingyue tiba-tiba berdiri dengan mata aprikotnya dan berkata, saya setuju. Setuju adikmu. Feng Feiyun benar-benar ingin mengutuk tetapi pada akhirnya tidak melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah metode terbaik. Membiarkan wanita berpikiran sempit seperti Jingyue tinggal bersama Xiao Xiang terlalu mengkhawatirkan. Jika, Jing Sui, bisa tetap tinggal untuk melindungi Xiao Xiang, maka Feng Feiyun pasti akan merasa nyaman. Feng Feiyun mengeluarkan seruling ungu dan memberikannya pada Xiao Xiang. Dia dengan lembut berkata, jaga dirimu baik-baik. Aku pasti akan kembali untukmu. Ya, kamu harus berhati-hati. Diluar lebih berbahaya daripada di dalam pondok. Anda harus sangat berhati-hati. Saya selalu merasa dia memusuhi Anda. Xiao Xiang mengulurkan tangannya yang ramping dan mengambil seruling itu. Feng Feiyun dengan sungguh-sungguh menganggup dan berkata, jangan khawatirkan aku. Aku akan berhati-hati jika dia mencoba membunuhku di belakangku. Jingyue berdiri di pondok. Dia secara alami mendengar setiap kata dari percakapan Feng Feiyun dan Xiao Xiang. Pada saat ini, dia akan meledak karena marah, tetapi dia tetap mempertahankan ekspresi tenang dan acuh-ta'acuh. Namun, lima jarinya hendak menghancurkan pipa itu. Mereka terlalu banyak pengganggu. Jing Sui memiliki senyum di wajahnya saat dia diam-diam mentransmisikan suaranya. Itu bukan urusanmu. Alis mengemaskan Jingyue berkerut saat dia juga mentransmisikan suaranya. Gadis kecil dong Fang, ayo pergi. Feng Feiyun langsung berjalan menuju pintu dan menarik bahu Jingyue. Tiba-tiba, dia terhuyung dan hampir menariknya ke bawah. Kamu, Jingyue sedikit marah, tetapi dia menemukan bahwa Feng Feiyun sudah pergi. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan mengikutinya. Jing Sui berkeringat deras saat dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa saya menyesal membiarkan mereka pergi. Masa depan gelap. Bab 436 Desa ini berada di tepi Sungai Jin. Lebih dari 20 rumah tersebar di semua tempat. Beberapa cukup jauh dari satu sama lain. Selain rumah-rumah, ada juga lapangan dengan pohon murbei dan hutan bambu. Ada juga jalan kecil yang terjalin satu sama lain. Pada malam hari, hutan murbei dan bambu menjadi seram. Cahaya bulan bersinar melalui dedaunan, membuat bayangan berbintik-bintik di tanah. Feng Feiyun memegang batu di tangannya dan menggunakan metode rahasia Ras Phoenix untuk mencari dan menghitung. Dongfang Jing Yue berdiri di belakangnya dengan aura abadi. Dia memegang pipa merahnya dan berdiri di sana dengan tenang. Oke, lima langkah ke kiri. Feng Feiyun berdiri dan dengan hati-hati mengambil lima langkah ke kiri. Jing Yue mengikuti jejak kakinya. Setelah lima langkah, Feng Feiyun berhenti dan mulai menggambar di tanah lagi. Meski lambat, ini memang 40 persen lebih aman. Paling tidak, tidak ada hal aneh yang terjadi. Jing Yue mulai memandangnya dengan pandangan baru. Pembual ini tampaknya memiliki beberapa keterampilan. Feng Feiyun berjongkok di tanah dan tiba-tiba berhenti. Dia menatap ke dalam kegelapan dan menggeram, siapa yang mengikuti kita. Keluar. Pada saat ini, Dongfang Jing Yue juga menemukan seseorang mengikuti mereka. Dia memetik pipanya dengan jari-jarinya dan bila gelombang suara yang tajam terbang keluar, menebang pohon murbei yang setebal mulut mangkuk. Bayangan hitam terbang melewati dari kegelapan dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa pasang surut, itu menghilang tanpa jejak. Kecepatan seperti itu, apakah itu makhluk tak dikenal dari desa hantu? Jing Yue bertanya. Feng Feiyun mencibir, bahkan jika ada makhluk tak dikenal di desa, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Itu pasti salah satu raja muda dari ibu kota. Orang-orang ini melihat saya keluar dari rumah dan pasti mengira saya tahu cara melarikan diri. Akan aneh jika mereka tidak mengikuti saya. Jangan pedulikan mereka, tujuh langkah ke depan. Penglihatan Feng Feiyun lebih baik daripada Jing Yue. Meski orang itu cepat, Feng Feiyun masih bisa melihat punggungnya dan mengenalinya. Dong Lai berdiri dalam kegelapan dan menatap Feng Feiyun dan Jing Yue dari jauh. Niat membunuh di matanya menjadi lebih padat. Dia selalu menganggap dirinya sebagai orang yang rasional. Dia tidak pernah ingin membunuh orang seperti ini sebelumnya. Feng Feiyun, kamu berani begitu dekat dengan Nona Dongfang. Maka kamu harus mati. Sekitar dua jam kemudian, Feiyun berhasil mencapai lapangan dan tiba-tiba berhenti. Ada sebuah batu yang menonjol keluar dari tanah. Ada bekas pemolesan yang jelas di atasnya dengan tepi yang berbeda. Feng Feiyun memadatkan energi roh di tangannya dan mengubahnya menjadi telapak tangan. Dia perlahan meraih batu itu dan menggalinya. Itu adalah tablet batu mentah, atau lebih tepatnya, tablet batas desa. Ada tiga kata buram dan kuno yang tertulis di atasnya. Bahkan dengan pengetahuan dan kultifasi Jing Yue, dia tidak bisa mengenali kata-kata ini. Namun, Feiyun mengenali kata-kata ini. Mereka persis sama dengan yang dia lihat di kulit kura-kura di Aula Kitab Suci Biara. Dua desa. Begitu Feng Feiyun membaca namanya, kulitnya menjadi mati rasa seolah tersengat listrik. Feng Feiyun telah mencari dua desa yang tercatat di kulit kura-kura. Dia menyerap pada awalnya, berpikir bahwa legenda Dewi Sungai Jin dibuat oleh orang-orang dari 10 ribu tahun yang lalu. Dia tidak menyangka akan menemukan dua desa di sini. Ketika Jing Yue mendengar kata, dua desa, dia terkejut. Kurasa aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Di mana, Feng Feiyun dengan cepat bertanya. Jing Yue berpikir lama dan tiba-tiba berkata, aku ingat, aku melihatnya di sebuah lukisan di rumah leluhurku ketika aku masih muda. Nama lukisan itu adalah dua desa. Setelah mendengar ini, hati Feng Feiyun tidak bisa tetap tenang. Legenda dua desa terkait dengan Dewi Sungai Jin, dan Dewi Sungai Jin terkait dengan patung di tepi sungai. Patung itu persis seperti Sui Yue Ting, dan Sui Yue Ting persis seperti Jing Yue. Apa, apa hubungannya? Jika dia tidak menemukan dua desa, Feng Feiyun tidak akan begitu bersemangat. Tetapi sekarang setelah dia menemukannya, itu berarti dia berada di jalur yang benar. Desa hantu ini bisa dianggap sebagai, desa dua, yang legendaris. Desa dua pria sudah tidak ada lagi di dunia ini. Itu hilang di dunia lain. Itu hanya akan muncul di tepi sungai Jin pada waktu-waktu tertentu. Di mana rumah leluhurmu? Feng Feiyun bertanya. Itu di Danau Naga, tapi menurut Nenek Moyang, awalnya tidak ada. Mereka pindah ke sana nanti. Jing Yue tahu betapa pentingnya hal ini sehingga dia tidak menyembunyikan apapun dari Feng Feiyun. Danau Naga, rumah leluhur. Feng Feiyun bergumam. Sepertinya dia harus pergi ke Danau Naga. Mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk lain di sana. Feiyun melanjutkan, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda, Anda. Anda terlihat sangat mirip dengan patung di tepi sungai itu. Jangan bilang klan Anda tidak tahu. Setelah mendengar ini, cahaya aneh melintas di mata Dong Fang Jing Yue. Ekspresinya juga berubah di bawah kerudungnya. Dia berbalik sedikit dan perlahan berkata, Tentu saja aku tahu. Namun, ada begitu banyak wanita di dunia ini. Tidak sulit menemukan dua orang yang terlihat persis sama. Pasti banyak wanita di dinasti Jin yang terlihat seperti patung itu. Wanita Dong Fang terkutuk itu menyembunyikan sesuatu dariku. Intuisi Feng Feiyun memberitahunya bahwa Jing Yue tidak mengatakan yang sebenarnya. Jika dia tidak ingin mengatakannya, maka tidak ada gunanya memaksanya. Akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Sangat baik. Ayo lanjutkan, samar-samar aku bisa merasakan aura dari tanda makhluk tercerahkan. Feng Feiyun berkata tanpa mengubah ekspresinya. Di bawah sinar rembulan, keduanya berjalan di sepanjang jalan kecil di lapangan dengan sangat hati-hati. Satu jam kemudian, Feng Feiyun akhirnya menemukan tanda yang ditinggalkan oleh Enlightened Bang. Namun, Jing Yue tidak bisa melihat apapun. Hanya tatapan Phoenix Feng Feiyun yang dapat menemukan jejak. Jika kita mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Sang Tercerahkan, kita tidak akan menemui bahaya yang tidak diketahui. Namun, kita harus berhati-hati terhadap formasi Sang Makhluk Tercerahkan. Jika kita tidak sengaja menyentuhnya, kita pasti akan mati mengingat arus kita penanaman. Feiyun mengingatkan. Jing Yue mengedutkan hidungnya, kamu benar-benar mengkhawatirkan keselamatanku. Kamu terlalu banyak berpikir, aku khawatir aku harus membawa mayatmu kembali setelah kamu mati. Betapa melelahkannya itu? Apa yang kamu lakukan? Itu hanya lelucon? Apakah kamu benar-benar perlu membunuhku? Saya sudah memberitahu Anda bahwa Anda berpikiran sempit dan tidak bisa bercanda, tetapi Anda tidak mempercayai saya. Baik, baik, saya tidak akan mengatakannya lagi. Feng Feiyun menginjak tanda yang ditinggalkan oleh makhluk tercerahkan dan dengan cepat bergerak maju. Dongfang Jing Yue menghela napas dalam-dalam. Dia sangat marah sehingga wajahnya bengkok. Dia tampak seperti ayam yang marah. Feng Feiyun, haruskah kita kembali sekarang dan membawa adikku dan maestro Ye itu keluar dari sini? Jing Yue mengejar mereka. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya, ada yang salah. Ini adalah jalan yang memotong desa hantu. Kita mungkin tidak menuju ke arah yang benar. Apa? Bisakah Anda menjadi sedikit lebih dapat diandalkan? Jing Yue mengertakan gigi putihnya. Dia benar-benar ingin mengangkat kecapi di tangannya dan menghancurkannya di kepala Feng Feiyun. Untuk apa kau terburu-buru? Saya tidak mengatakan kita tidak bisa keluar. Feng Feiyun balas. Feng Feiyun tidak lagi berdebat dengan Jing Yue. Dia selalu merasa bahwa berdebat dengannya hanyalah penghinaan terhadap kecerdasannya. Jing Yue secara alami bukanlah wanita yang mudah marah. Sebaliknya, dia hampir tidak pernah marah. Dia lembut seperti air dan kepribadiannya seperti awan di pegunungan. Namun, di depan Feng Feiyun, itu adalah hal yang berbeda. Feng Feiyun selalu punya cara untuk membuatnya gila. Jing Yue tahu bahwa bajingan ini sengaja melakukannya. Apakah Feng Feiyun melakukannya dengan sengaja? Mungkin ada sedikit. Siapa yang meminta Jing Yue dan Sui Yue Ting terlihat sangat mirip. Bahkan temperamen mereka hampir sama. Tidak apa-apa jika Feng Feiyun tidak melihatnya. Tetapi begitu dia melihatnya, dia menjadi sangat marah sehingga dia ingin meninjuh kepalanya lagi. Tentu saja, itu hanya sebuah pemikiran. Hai, Feng Feiyun tiba-tiba berhenti. Dongfang Jing Yue, yang mengikuti di belakangnya, langsung menabrak tubuh lembut dan hangat Feng Feiyun. Terutama dadanya yang mengjulang tinggi, yang langsung membentur tulang punggungnya. Rasa dingin tiba-tiba menyebar dari dadanya ke seluruh tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak selama tiga detik. Terlalu benci. Benar-benar terlalu benci. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Dongfang Jing Yue benar-benar marah kali ini. Sepasang matanya yang indah hendak memancarkan percikan api. Dia berpikir bahwa Feng Feiyun dengan sengaja mencoba mengambil kebebasan bersamanya, itulah sebabnya dia tiba-tiba berhenti, itulah sebabnya dadanya menabrak tulang punggungnya. Jika dia tidak melakukannya dengan sengaja, mengapa ada rasa dingin yang datang dari tulang punggungnya, dan seluruh tubuhnya akan membeku menjadi es batu. Ini seperti Feng Feiyun menganiaya dadanya. Meskipun Feng Feiyun tidak keberatan melakukan ini, kali ini dia memang dianiaya. Siapa yang menyuruh tulang punggungnya menyatu dengan tulang punggung Raja Neraka? Ini hanya bisa disalahkan atas nasib buruk nona Dongfang kita. Tepat ketika Dongfang Jingyue tidak tahan lagi dan hendak bergerak ke arah Feng Feiyun, Feng Feiyun tiba-tiba mengulurkan tangannya, menarik lengannya, dan berteriak, ada penemuan besar, ikut aku. Kali ini, tanpa peringatan apapun, Dongfang Jingyue terhuyum lagi. Dia ditarik oleh Feng Feiyun, dan pipa di tangannya hampir terbang keluar. Mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Master Taoist, mereka sampai di dinding batu. Ada sebuah kuil kecil yang dibangun di sini, kira-kira setinggi setengah orang. Ada lampu minyak di dalamnya, dan ada banyak potongan kain merah yang tergantung di sisi kuil, berkibar tertiup angin. Itu seperti kuil bumi. Namun, itu bukan kuil bumi. Di dalam, ada patung tanah liat seorang wanita. Dia secantik peri dan semurni batu giyok. Pita berkibar di sekitar tubuhnya dan awan keberuntungan melayang di bawah kakinya. Sekilas, seseorang akan merasakan dorongan untuk berlutut di tanah dan memujanya. Perasaan ini bahkan lebih kuat daripada memuja patung di kuil. Sui, Yue, Ting, mata Feng Feiyun terbuka lebar, dan tinjunya terkepal erat seolah ingin mematahkan tulangnya. Gigi putihnya terlihat, dan dia menggertakannya dengan suara, gaga. Di atas kuil ini, ada ukiran kata-kata kuno 10.000 tahun yang lalu, Kuil Dewi Sungai Jin. Bab 437 Di bawah tembok batu di desa itu, ada sebuah candi kecil yang terbuat dari batu. Itu sendirian dan duduk di sana. Di bawah kuil kecil, lampu minyak tidak pernah padam. Angin dingin bertiup lembut, menyebabkan lentera berkedip. Desa yang sepi itu tampak semakin sunyi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi sehingga orang-orang di desa itu menghilang. Hanya kuil Dewi Sungai Jin yang masih ada. Dia menemukan desa duo yang menghilang 10.000 tahun yang lalu. Sekarang dia menemukannya, Kuil Dewi Sungai Jin. Penduduk desa telah mewariskan legenda Dewi Sungai Jin dari generasi ke generasi, tetapi tidak ada yang pernah melihat desa duo atau kuil Dewi Sungai Jin. Sekarang, ditemukan oleh Feng Fei Yun. Kali ini, terbukti bahwa tebakan Feng Fei Yun benar. Sui Yue Ting, apa hakmu untuk disembak oleh orang-orang? Apa hakmu untuk disebut Dewi Sungai Jin? Keluar dari sini. Ekspresi Feng Fei Yun ganas saat dia meraung. Pedang batu putih terbang keluar dan mendarat di tangan Feng Fei Yun. Kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya saat dia memegang pedang dengan kedua tangan dan menggambar busur besar. Pedang itu mendarat di kuil Dewi Sungai Jin. Ledakan. Mata patung Dewi di kuil menembakkan cahaya ilahi yang suci. Cahaya ilahi putih keluar dari patung itu. Sebelum pedang batu menyentuh kuil, pedang itu dipantulkan oleh cahaya putih ilahi. Feng Fei Yun merasa seolah-olah dia telah menabrak gunung baja. Tangannya mati rasa karena mundur, dan tulangnya terasa seperti akan hancur. Dentang. Jaring di antara ibu jari dan telunjuknya terbelah, dan darah menyembur kemana-mana. Pedang batu putih terbang keluar dari tangan Feng Fei Yun, berputar beberapa kali di udara, dan menusuk ke tanah. Feng Fei Yun mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Dia menatap patung di kuil. Wajah cantik dan aura sucinya sepertinya mengejek inferioritas Feng Fei Yun. Semakin dia melihat patung itu, semakin marah Feng Fei Yun. Kau masih tertawa, bukan. Betac. Aku tidak akan membiarkanmu tertawa lagi. Feng Fei Yun mengatupkan giginya dan bergegas maju, meninjuk kuil dewi sungai Jin dengan tangan kosong. Setiap pukulan membawa kekuatan jutaan paon, cukup untuk membelah gunung dan membelah bumi. Tanah berguncang, tetapi kuil dewi sungai Jin tidak bergerak sama sekali. Patung itu memancarkan cahaya putih yang dengan mudah memblokir pukulan Feng Fei Yun. Cahaya putih beriak, tetapi tidak pecah. Feng Fei Yun selalu menjadi orang yang rasional. Namun, setelah melihat Sui Yue Ting, semua rasionalitasnya menghilang. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Benci, benci, benci. Bunuh, bunuh, bunuh. Dongfang Jing Yue melihat keadaan Feng Fei Yun saat ini dan merasakan kepahitan yang tak terlukiskan. Berapa banyak kebencian yang harus dibenci seseorang untuk membuat mereka kehilangan rasionalitas dan bertindak seperti orang gila. Yang terpenting, orang ini terlihat persis seperti dia. Tidak heran dia memukulku saat pertama kali melihatku. Dongfang Jing Yue tidak naik untuk menghibur Feng Fei Yun. Dia takut itu akan menjadi bumerang. Feng Fei Yun sudah dalam kegilaan membunuh. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin salah mengira dia adalah Sui Yue Ting. Dalam kegelapan, sepasang mata dingin bisa terlihat. Ling Dong Lai mengikuti di belakang Feng Fei Yun dan Dongfang Jing Yue. Dia menatap kuil Dewi Sungai Jin dan patung kecil itu. Dia juga tertegun. Kuil Dewi Sungai Jin yang legendaris sebenarnya ada di desa hantu ini. Dewi Sungai Jin memang secantik bidadari. Auranya terlalu mirip dengan Dongfang Jing Yue. Ling Dong Lai menghela nafas, lalu matanya menjadi serius. Ada apa dengan Feng Fei Yun? Mengapa dia menyerang kuil Dewi Sungai Jin tanpa alasan? Dan kenapa dia meneriakkan nama wanita? Sui Yue Ting? Siapakah Sui Yue Ting? Ling Dong Lai belum pernah melihat wajah Dongfang Jing Yue sebelumnya, jadi dia tidak tahu bahwa dia persis seperti Dewi Sungai Jin. Dia hanya merasa aura mereka mirip. Feng Fei Yun, aku tidak tahu kamu memiliki kelemahan yang begitu besar. Haha, Ling Dong Lai mengeluarkan topeng perak dan memakainya. Dia tampak seperti monster bertopeng perak. Jika aku tidak membunuhmu sekarang, kapan lagi? Swosh! Ling Dong Lai terbang dengan topeng perak. Gemuruh! Fei Yun tidak berhenti menyerang kuil. Kedua tinjunya mendarat di permukaannya. Tinjunya robek dengan darah menetes di jari-jarinya. Sayangnya, dia masih penuh amarah dan tidak bisa berhenti. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam dengan topeng perak terbang dengan pedang di tangannya. Dia menebas punggung Feng Fei Yun. Siapa ini? Mata Dongfang Jing Yue menjadi dingin dan rambutnya berkibar. Dia membelai pipa dan gelombang suara sepanjang 10 meter terbang keluar. Itu bertabrakan dengan pedang dan menghentikan pria itu. Pria bertopeng itu meliriknya sebentar sebelum menyerah padanya dan menyerang Fei Yun lagi. Kali ini, itu bahkan lebih ganas. Bilahnya memancarkan cahaya api seolah-olah awan api dilepaskan dari bilahnya. Itu benar-benar menakutkan. Beraninya kamu. Gerakan Dongfang Jing Yue gesit. Empat jarinya menari-nari di tali, lembut namun mematikan. Lagu yang memilukan, di mana aku bisa menemukan belahan jiwa. Ledakan. Gelombang suara tampaknya berubah menjadi pedang langit yang mengandung jejak cahaya surgawi yang ekstrim saat mereka terbang keluar dan menebas pria berpakaian hitam yang mengenakan topeng perak. Pria bertopeng itu terkejut. Dia memegang pedang di satu tangan dan memadatkan pusaran air di telapak tangannya yang lain. Itu berubah menjadi formasi tai chi dan memblokir gelombang suara Dongfang Jing Yue. Kultifasi pria ini sangat kuat. Dia bisa menggunakan teknik tau paling murni. Dia bisa disebut raja di antara generasi muda. Pakaian Dongfang Jing Yue seputih salju. Dia ramping dan elegan. Bulan terang melayang di atas kepalanya. Bulan itu seperti piring batu giyok, memercikkan cahaya terang. Ini bukan bulan yang cerah, tapi cermin. Cermin Roh Hautian. Dia menunjuk dengan jari rampingnya, dan seberkas kemegahan ilahi terbang keluar dari cermin Roh Hautian. Itu menghancurkan formasi tai chi, dan langsung mengenai tubuh pria berpakaian hitam dengan topeng perak. Pria berpakaian hitam itu dikirim terbang ke langit malam. Setelah beberapa pasang surut, dia menghilang tanpa jejak. Kultifasi Dongfang Jing Yue sangat kuat. Dia tidak di bawah Feng Fei Yun, tapi dia sangat rendah di dunia kultifasi. Sangat sedikit orang yang tahu namanya. Dia pasti punya rahasia besar. Dong Lai melepas topeng peraknya dan menatap Dongfang Jing Yue dengan tatapan rumit. Kemudian, dia mundur ke dalam rumah. Dia takut mengungkap identitasnya dan tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Dongfang Jing Yue mengambil kembali cermin Roh Hautian. Itu melayang di telapak tangannya dan dia ingin mengejar pria bertopeng hitam itu. Tetapi pada saat ini, suara keras datang dari belakang. Ledakan. Feng Fei Yun mengeluarkan kapal perunggu besar dan menghancurkan kuil Dewi Sungai Jin. Batu-batu candi beterbangan kemana-mana. Bahkan patung di dalam candi hancur berkeping-keping. Saat kuil Dewi Sungai Jin dihancurkan, seluruh desa hantu dipenuhi angin dingin. Di langit, awan gelap menutupi bulan. Bumi menjadi gelap gulita. Seseorang bahkan tidak bisa melihat jari mereka jika mereka mengulurkan tangan. Semua lampu di desa hantu padam pada saat bersamaan. Hanya lampu minyak di kuil Dewi Sungai Jin yang masih menyala. Di kuil yang hancur, itu memancarkan cahaya redup seperti kacang merah. Feng Fei Yun mengambil kembali kapal perunggu itu dan berbaring di tanah. Dia bernapas dengan berat dan pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih. Aku masih tidak bisa mengatasi diriku sendiri. Saat aku melihat Sui Yue Ting, aku tidak bisa mengendalikan pikiranku. Meskipun patung besar di tepi sungai Jin terlihat mirip dengan Sui Yue Ting, itu hanyalah patung batu yang kasar. Itu tidak seperti patung di kuil, yang dipahat dari tanah liat hingga sempurna. Bahkan pakaian yang dikenakannya sama dengan milik Sui Yue Ting. Dongfang Jingyue berjalan di belakang Feng Fei Yun. Matanya penuh perhatian, tetapi dia berpura-pura bersikap dingin, kamu tidak akan mati, kan? Bagaimana aku bisa mati jika kamu tidak? Feng Fei Yun perlahan menopang dirinya dan mengambil pedang batu dari tanah. Dongfang Jingyue tersenyum mengejek, apakah kamu sangat membenciku? Ketika dia melihat patung yang mirip dengan saya, dia benar-benar menjadi gila. Gadis kecil, jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak tertarik padamu. Feng Fei Yun tersenyum. Kalau begitu kamu hanya tertarik pada Sui Yue Ting. Dongfang Jingyue bertanya. Ekspresi Feng Fei Yun berubah setelah mendengar nama ini. Dia dengan dingin menjawab, kamu sebaiknya tidak menyebutkan nama ini di depanku lagi. Atau, kamu akan mati dengan mengerikan. Dongfang Jingyue tidak takut padanya. Matanya penuh dengan senyuman, Feng Fei Yun, saya tidak berpikir bahwa Anda akan memiliki seseorang yang Anda takuti. Haha, siapa bilang aku takut padanya? Feng Fei Yun merasa geli. Dongfang Jingyue melanjutkan, jika kamu tidak takut, mengapa kamu tidak berani mendengar namanya? Aku, Feng Fei Yun terdiam. Setelah beberapa saat, dia berbicara lagi, gadis kecil Dongfang, lebih baik jika kamu tidak terlibat dalam hal ini. Atau, suatu hari kamu akan mendapat masalah. Dongfang Jingyue secara alami tidak mendengarkan kata-kata Feng Fei Yun. Dia ingin membalas, tetapi pada saat ini, jantungnya berdetak kencang saat rasa bahaya yang kuat menyelimuti dirinya. Ekspresi Feng Fei Yun sedikit berubah juga. Dia bisa merasakan sesuatu yang sangat besar dan menakutkan muncul dari tanah. Mundur, Feng Fei Yun menerkam Dongfang Jingyue dan mendorongnya ke tanah. Pada saat ini, tanah tempat mereka berdiri retak terbuka. Cahaya menyilaukan keluar dari celah. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan berkas cahaya ini langsung menjadi abu. Cahaya ini melesat ke langit dan menembus awan gelap. Seolah ingin memproyeksikan cahaya ke langit berbintang. Dongfang Jingyue menendang Feng Fei Yun dan berdiri. Matanya yang indah penuh keterkejutan saat dia menatap cahaya yang datang dari tanah. Seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tanah. Meskipun Feng Fei Yun telah ditendang, dia tidak terluka. Tubuhnya melayang ke bawah seperti daun. Karakter wanita Dongfang terkutuk ini masih begitu garang. Feng Fei Yun menggosok dadanya. Ada jejak kaki di pakaiannya. Bab 438 Ledakan Retakan di tanah melebar dan cahaya menjadi lebih kuat. Apa yang ingin keluar dari tanah? Mata Feng Fei Yun dipenuhi dengan kecurigaan. Mungkinkah Sui Yue Ting datang ke desa ini dan meninggalkan sesuatu di sini? Patungnya rusak, jadi benda itu ingin keluar dari segelnya. Feng Fei Yun mengingat bencana misterius di desa hantu. Orang-orang yang tinggal di desa hantu akan menghilang secara misterius dan terkubur di dalam tanah. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, puluhan tahun telah berlalu. Itu harus terkait dengan waktu. Sesuatu terkubur di bawah desa hantu, menyebabkan waktu di negeri ini mengalir lebih cepat dari biasanya. Ledakan Cahaya menyilaukan melesat keluar dari tanah dan membubung ke langit. Itu melayang di udara selama puluhan ribu meter dan memercikkan cahaya terang. Itu adalah, itu adalah bulan raksasa. Tidak, itu adalah kapal batu giyok yang sangat besar. Cahaya yang dipancarkannya seperti bulan pada hari kelima bulan lunar, menutupi separuh langit. Itu menerangi kegelapan, mengubahnya menjadi cahaya. Kapal ini memberi orang rasa penindasan yang tak ada habisnya. Meskipun melayang di langit dan sepertinya akan terbang ke langit berbintang, perasaan kuno dan tak terbatas yang dipancarkannya masih cukup mengejutkan hati orang. Kapal giyok putih ini benar-benar raksasa. Panjangnya diperkirakan beberapa ribu mil. Meskipun melayang di langit, itu masih menutupi separuh langit. Berdiri di bawah, orang dapat dengan jelas melihat ukiran misterius di kapal, serta 18 layar batu giyok raksasa yang memancarkan cahaya abadi. Seolah-olah seorang yang abadi sedang menaiki kapal abadi. Di dalam desa hantu, semua jenius muda melihat ini dan tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Bagaimana kapal kuno sebesar itu bisa ada di dunia ini? Tidak ada yang bisa membangun kapal kuno seperti itu. Hanya Feng Fei Yun yang hampir tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Kapal kuno lain telah muncul. Hilangnya dan kemunculan kembali desa hantu pasti ada hubungannya dengan itu. Bencana di dalam desa hantu juga pasti terkait dengannya. Ini pasti harta yang tiada taranya. Jika aku bisa mendapatkannya, aku tidak akan terkalahkan. Seorang tuan muda gemetar karena kegembiraan saat dia langsung terbang menuju kapal kuno batu giyok putih. Namun, tubuhnya mulai menua dengan cepat di udara. Pada saat dia berjarak seribu zang dari kapal kuno batu giyok putih, tubuhnya sudah menua seperti orang tua di akhir hidupnya. Waktu berlalu begitu cepat. Tuan dari generasi muda ini merasa takut dan ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Pa, setumpuk tulang dan daging jatuh dari langit. Cepat, gunakan energi spiritual kerajaan violetmu untuk melindungi dirimu sendiri. Kapal kuno batu giyok putih ini bisa melahap kekuatan hidup kita. Ekspresi Feng Feiyun berubah, dan dia buru-buru mengedarkan energi spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun dia berdiri di tanah, jauh dari kapal kuno batu giyok putih, aliran waktu masih tiga kali lebih cepat dari biasanya. Ketika dia membungkus tubuhnya dengan energi spiritual, aliran waktu melambat sekitar dua kali lipat. Keajaiban lainnya juga merasakan kekuatan yang mengancam jiwa. Mereka segera melepaskan energi spiritual mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Mata Dongfang Jingyue berkedip karena takjub. Kapal kuno batu giyok putih di langit agak mirip dengan kapal perunggu kuno yang baru saja dipanggil Feng Feiyun. Harus ada hubungan di antara mereka. Feng Feiyun, apa sebenarnya kapal jahat ini? Kamu bertanya padaku, tapi bagaimana aku tahu? Hah, kenapa ada seberkas cahaya di dahimu? Feng Feiyun melirik Dongfang Jingyue dan melihat sinar cahaya cemerlang keluar dari dahinya. Itu beresonansi dengan kapal kuno batu giyok putih di langit. Feng Feiyun bahkan bisa melihat lautan abadi yang luas di antara alisnya melalui cahaya. Dia memang menyembunyikan rahasia. Jantung Feng Feiyun berdetak kencang. Bagaimana orang normal bisa menyembunyikan lautan di antara alis mereka? Cahaya abadi terhubung ke awan, lautan kiberisi ombak. Dongfang Jingyue perlahan naik ke langit. Cahaya di dahinya melesat ke arah kapal kuno batu giyok putih. Ledakan. Kapal kuno batu giyok putih yang sangat besar itu bergetar hebat. Delapan belas layar giyok putih berkibar tertiup angin. Tiba-tiba, kapal menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu berubah menjadi pesawat ulang alik putih dan terbang ke dahi Dongfang Jingyue. Suara mendesing. Cahaya di dahinya surut saat dia melayang turun dari langit. Kulitnya tampak lebih halus dan seperti batu giyok. Seperti kelopak bunga abadi yang turun dari langit. Langit belum cerah, tapi desa hantu itu sudah pergi. Rumah-rumah tidak terlihat. Mereka muncul kembali di tepi sungai Jin, alang-alang yang sama. Aura suram dan menakutkan di sekitar mereka menghilang tanpa jejak. Mereka bisa mendengar gelombang-begelombang dari sungai Jin dan mencium aroma amis dari angin sungai di wajah mereka. Semua ini memberi tahu semua orang bahwa bahaya desa hantu telah teratasi. Desa hantu tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini. Dengan kata lain, itu sudah ada di dunia ini dalam bentuk yang berbeda. Malam ini, banyak generasi muda yang jenius meninggal. Namun, mereka yang memiliki kultivasi yang sangat kuat masih hidup, tidak terbunuh oleh bencana tersebut. Desa hantu telah pergi. Semua orang merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Surga, kapal kuno batu giyok putih terbang ke tubuhnya. Itu artefak abadi yang mengguncang dunia. Seseorang berseru dan terbang. Keajaiban di sini telah melihat kapal kuno batu giyok putih yang ajaib. Mereka tahu bahwa itu adalah artefak tertinggi. Mereka semua ingin mengambilnya sendiri. Mereka takut dengan desa hantu sebelumnya, tapi sekarang, mereka penuh energi dan menyerang Dongfang Jingyue. Artefak surgawi seperti itu seharusnya menjadi milik yang bajik. Dongfang Jingyue, serahkan kapal kuno batu giyok putih. Itu milik semua orang di sini. Seorang raja muda berjubah hitam berteriak. Dia telah mengeluarkan harta rohnya yang terikat jiwa, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Meskipun Yin Gou adalah salah satu dari empat klan besar di dunia, masih banyak kekuatan yang bisa dibandingkan dengannya. Tidak perlu takut pada mereka. Plus, siapapun akan tergoda oleh harta yang begitu menakutkan. Selama mereka bisa mengambilnya sendiri, mereka bahkan bisa membunuh anggota Yin Gou. Bahkan seorang jenius sejarah seperti Beiming Potian pun tergoda. Namun, dia lebih pendiam dan tidak bertindak gegabuh. Ledakan. Aura iblis tak terbatas turun dari langit. Dongfang Jingyue memiliki kota iblis di atas kepalanya yang membawa aura tubuh tertinggi regal. Jubah merah di punggungnya berkibar seperti bendera saat dia melepaskan serangan telapak tangan. Kekuatan dominan macam apa ini? Seolah-olah kota iblis sembilan surga telah jatuh ke dunia fana. Retakan. Dongfang Jingyue meninju setengah dari tubuh raja muda ini ke tanah. Energi iblis yang melonjak itu membuatnya berdarah di sekujur tubuhnya. Siapapun yang berani menyentuh rambut adikku akan mati. Mata Jingyue sehitam malam. Dia meraung seperti harimau ganas, memaksa semua keajaiban mundur. Ledakan. Dia menghancurkan kota iblis di atas kepalanya ke bawah, langsung mengubah raja muda itu menjadi genangan darah dan darah kental. Seorang raja generasi muda telah jatuh di tempat begitu saja. Terlalu menakutkan. Kekuatannya terlalu besar. Dongfang Jingyue, apakah kamu tahu siapa yang baru saja kamu bunuh? Itu adalah raja muda dari Istana Naga Air Jin. Seorang pemuda berjubah daois biru berbicara. Energi ungu melonjak di sekelilingnya, jelas merupakan murid teratas gerbang dao. Luf. Dongfang Jingyue menamparkan kepala murid gerbang dao yang luar biasa ini dan menerbangkannya. Darah menyembur keluar dari lehernya dan memercik ke pelindung kulit badak Dongfang Jingyue, membuat energi jahat di tubuhnya semakin kuat. Aku tidak peduli siapa dia, aku akan membunuh semua orang yang berani mengacau. Dongfang Jingyue berdiri di sana saat jubah merah di punggungnya berkibar tertiup angin, membuat suara, engah. Kerumunan terdiam, tidak ada yang berani melangkah maju. Jingyue adalah dewa kematian, seorang kultifator ganda. Jumlah orang yang telah dia bunuh sejak dia masih muda bisa menumpuk menjadi gunung. Dia bahkan membunuh keajaiban dari Istana Naga dan Gerbang Taois. Siapa yang berani memprovokasi dia? Plus, klan Yin Go juga sangat kuat. Mereka tidak takut pada siapapun. Bahkan klan kerajaan Jin harus mewaspadai mereka. Satu-satunya di sini yang bisa melawan Jingyue adalah Beiming Potian dan keajaiban dari Faksi Kanselir Agung. Dalam keadaan normal, Beiming Potian tidak akan terlalu menyinggung Jingyue. Namun, hari ini berbeda. Kapal Giyok Putih itu terlalu misterius. Belum lagi para jenius muda, bahkan raksasa dari generasi sebelumnya pun akan iri karenanya. Feng Feiyun secara alami melihat situasinya dan melangkah maju, hitung aku juga. Feng Feiyun dan Jing Sui berdiri berdampingan, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka tampak seperti dua gunung di depan semua orang. Semua orang melihat kekuatan Feng Feiyun. Hanya Potian dan Jing Sui yang memiliki kekuatan untuk menekannya. Tidak ada yang bisa menyentuh Jingyue dengan mereka berdua di sini. Ekspresi Potian menjadi gelap ketika dia tiba-tiba berkata, ayo pergi. Keajaiban dari Faksi Kanselir Agung siap bertarung, jadi mereka saling melirik setelah mendengar kata-kata Potian. Pada akhirnya, mereka masih mundur bersamanya. Bahkan Beiming Potian telah pergi, jadi keajaiban lainnya secara alami lari lebih cepat dari orang lain. Mereka semua hilang dalam hitungan detik. Hanya Feng Feiyun, Jing Sui, Jing Yue, dan Xiao Xiang yang tersisa. Aku tidak berharap kamu bertindak seperti manusia pada saat kritis seperti ini. Jing Yue mengejek Feng Feiyun. Feng Feiyun tersenyum, Yin Goh Anda adalah klan terkaya di dunia, tidakkah Anda ingin memberikan sedikit uang kepada penyelamat seperti saya? Jing Yue mendengus sebagai tanggapan, mengapa kamu begitu baik? Kamu baru tahu bahwa setelah kelompok Potian berurusan dengan kami, kamu akan menjadi target mereka berikutnya. Itu sebabnya kamu berpura-pura menjadi orang baik. Jing Yue berhenti menatap Feiyun dan memiliki empat pasang sayap di punggungnya, jika Beiy Ming Potian mengundang longsenya, kita tidak akan cocok untuk mereka berdua. Bro, kita harus kembali ke Danau Naga. Dongfang Jing Sui mengangguk, keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan terbang menuju Cakrawala. Feng bodoh, Raja Ilahi telah kembali ke ibu kota. Selama kamu kembali, dia akan melindungimu dan mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Suara Jing Yue datang dari kejauhan sebelum menghilang tertiup angin. Bab 439 Ibu kota ilahi adalah ibu kota dinasti Jin, kota nomor satu di dunia. Pinggiran ibu kota secara alami dijaga oleh pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang ingin menimbulkan masalah di sini harus membayar harga yang sangat mahal. Sembilan celah dan 72 kota melindungi ibu kota seperti bintang yang mengelilingi bulan. Setiap kota dan celah dijaga oleh tentara bela diri ilahi. Bahkan jika seseorang ingin memasuki ibu kota dengan air, mereka masih harus melewati jalur dan kota yang berbahaya ini. Mengomel Di langit, sekawanan angsa terbang ke selatan dalam garis lurus. Masing-masing sebesar pengki. Hari itu cerah, tapi udaranya sedikit dingin. Di hutan mepel merah di samping jalan, daun-daun yang berapi-api berguguran satu per satu ditiup angin dingin. Berderak Feng Fei Yun mengenakan jubah tawis putih, terlihat seperti seorang sarjana. Dia menginjak dedaunan dan menatap hutan, musim gugur sudah berakhir, musim dingin akan segera datang. Musim dingin di ibu kota selalu dingin. Saat salju turun, banyak pengemis akan mati kedinginan di bawah atap. Di pagi hari, mereka akan diambil seperti sampah dan dimasukkan ke dalam kereta. Kemudian, mereka akan dibuang ke dalam sungai Jin di luar kota. Xiao Xiang memiliki sosok yang ramping dan sosok yang anggun. Dia mengenakan gaun ungu dan berjalan di atas daun merah di belakang Feng Fei Yun. Ada pengemis di ibu kota. Feng Fei Yun tidak tahu harus berkata apa. Dia mengira ibu kota hanya memiliki para pembudidaya, surga pemborosan. Selama ada orang, akan ada pengemis. Dia tiba-tiba berhenti dan berdiri di tengah dedaunan merah yang jatuh, tidak ingin pergi. Feng Fei Yun juga berhenti dan berbalik untuk melihatnya. Dia memperhatikan bahwa matanya dipenuhi dengan kebingungan seperti dua buah anggur yang baru saja ditarik keluar dari air. Dia berkata, kita akan memasuki kota pertama di selatan. Jangan khawatir, aku akan melewatinya dan membawamu kembali ke ibu kota. Kembali ke Beauty Smile Pavilion. Dia bertanya. Ya, Feng Fei Yun menjawab. Dia dengan lembut menggigit bibir merahnya dan sedikit membuka mulutnya, aku tidak ingin kembali. Tiba-tiba, dia menambahkan, Fei Yun, jika kamu bisa membawaku pergi dari ibu kota, aku tidak peduli kemana kamu pergi, aku akan mengikutimu sampai ke ujung bumi. Dia tidak tahu berapa banyak keberanian yang harus dia kumpulkan untuk mengatakan kata-kata ini. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, suaranya menjadi semakin lembut, sampai hanya dia yang bisa mendengarnya. Feng Fei Yun tidak mengharapkan ini. Meskipun kata-katanya sangat halus, siapapun yang tidak bodoh bisa mengerti arti yang mendasarinya. Namun, Feng Fei Yun tidak memiliki pemikiran seperti itu tentangnya. Feng Fei Yun tidak peduli dengan konsekuensinya jika menyangkut para iblis wanita dari sekolah sesat. Dia bahkan akan memaksakan dirinya pada mereka. Namun, untuk gadis yang baik dan murni seperti Xiao Xiang, Feng Fei Yun tidak akan menyentuhnya jika dia tidak bisa memberinya masa depan. Xiao Xiang mengejar kebebasan dan cinta dengan ketidak berpihakan. Dia bisa hidup dalam pengasingan di hutan, memainkan serulingnya di musim semi dan menari di puncak pohon. Di pagi hari, dia akan memetik embun untuk membuat teh. Di malam hari, dia akan duduk di bawah atap dan melihat bulan. Dia akan dengan santai dan damai mengejar musiknya. Dia ingin hidup damai dan bebas. Namun, Feng Fei Yun tidak bisa melakukan ini. Feng Fei Yun ditakdirkan untuk tidak bisa menjalani kehidupan seperti itu. Banyak orang juga tidak akan membiarkan dia menjalani kehidupan yang damai. Leluhur Feng tidak akan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Wanita jahat juga tidak akan membiarkannya pergi. Mereka yang takut dia tumbuh dewasa juga tidak akan membiarkan dia menjalani kehidupan yang damai. Jika suatu hari, Feng Fei Yun telah melakukan semua yang dia perlu lakukan dan tidak ada yang bisa mengancam dia atau teman dan keluarganya, mungkin dia akan setuju dengan Xiao Xiang, tapi tidak sekarang. Maafkan aku, Feng Fei Yun ingin berkata, Kamu salah paham denganku. Namun, sebelum dia bisa mengatakannya, dia menyadari bahwa mata gadis itu lembab. Dada Xiao Xiang agak sakit saat dia buru-buru berkata, Aku, aku hanya mengatakannya. Sebenarnya, aku tidak tahu apa yang aku katakan. Berpura-pura saja aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak mengatakannya. Apa-apa. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan lari. Matanya buram, mengaburkan pandangannya. Hatinya yang tergila-gila tampaknya diinjak-injak dengan kejam. Ye Xiao Xiang, kamu benar-benar terlalu bodoh. Kamu sangat bodoh sehingga kamu benar-benar berharap seorang jenius nomor satu yang terkenal akan melepaskan ketenaran dan kekayaan dan hidup dalam pengasingan dengan pelacur sepertimu. Bisakah kamu menjadi angan-angan lagi? Hu hu. Saat melarikan diri, dia masih menangis. Air matanya jatuh ke dedaunan yang jatuh dan mengeluarkan derai-derai seperti gerimis musim gugur. Wah, Feng Fei Yun menarik nafas dalam-dalam dan merasa sedikit tertahan di hatinya. Dia melihat ke bawah dan menemukan seruling ungu panjang di antara daun-daun yang berguguran. Ini adalah seruling favorit Xiao Xiang. Bagaimana dia bisa meninggalkannya? Dia sengaja meninggalkannya di sini. Aku harap kamu bisa menemukan kehidupan yang kamu inginkan. Kebebasan, ketenangan, dan cinta yang murni. Aku tidak bisa memberimu kehidupan seperti itu. Feng Fei Yun mengambil seruling dan menyimpannya sebelum berjalan menuju ibu kota. Di tengah dedaunan yang berguguran, dia memeluk sosok yang kesepian. Daun ruj mepel forest bahkan lebih merah dari ruj. Di dalam hutan, ada sungai kecil. Xiao Xiang sedang duduk di sebelahnya dengan kaki berendam di air dingin. Tangannya memeluk lututnya saat rambutnya berserakan. Wajahnya yang seperti batu giok meneteskan air mata. Dia menatap sungai seolah-olah dia bisa melihat bayangan pria terkutuk itu. Jika kamu tidak bisa membawaku pergi, lalu mengapa kamu mengganggu hidupku? Mengapa? Mengapa? Dia menggigit bibirnya begitu keras hingga hampir berdarah. Jejak darah bocor keluar dari sudut mulutnya. Berdengung. Kereta yang indah dan mewah melewati ruj mepel forest. Atap gerbong tertutup daun sedangkan batangnya tertutup debu. Bahkan lubang hidung rusak salju yang menarik kereta mengeluarkan dua tabung asap putih. Jelas, itu sudah lama berada di jalan. Namun, tidak ada pengemudi. Seolah-olah rusak salju memiliki pikirannya sendiri dan tahu jalannya. Gerbong itu datang dari selatan dan jelas menuju ke ibu kota. Nona, berapa lama perjalanan dari sini ke ibu kota? Suara yang sangat indah datang dari kereta. Itu bahkan lebih merdu daripada nyanyian burung bulbul dan lebih enak didengar daripada air pegunungan yang mengalir. Siausiang masih duduk di samping sungai dengan mata berkaca-kaca. Seolah-olah dia tidak mendengar orang itu menanyakan arah. Tirai gerbong diangkat. Tirai ini terbuat dari sifon terbaik dan sutra es. Mereka sehalus salju musim dingin, tetapi sepasang tangan itu seratus kali lebih halus dan seribu kali lebih lembut dari tirai. Seorang wanita cantik tiada taraf berpakaian putih turun dari kereta. Dia memiliki aroma segar dan gelang batu akik hitam di pergelangan tangannya. Lehernya yang panjang membuatnya tampak secantik angsa. Wajahnya ditutupi kerudung putih, jepit rambut kupu-kupu kristal perak dimasukkan ke dalam rambutnya, membentuk kontras dengan daun merah hutan Maple Rouge. Nona, saya dari Prefektur Grand Selatan dan ada urusan penting yang harus dihadiri di ibu kota. Tolong beritahu saya seberapa jauh jaraknya dari sini. Wanita itu berdiri di belakang Xiao Xiang. Xiao Xiang akhirnya mendengar seseorang berbicara dengannya jadi dia berbalik. Setelah melihat wanita berbaju putih, dia langsung berseru, Dong Fang Jingyue. Tidak, kamu bukan Dong Fang Jingyue, kamu. Wanita di belakangnya terlalu cantik dan juga berpakaian putih. Xiao Xiang mengira dia adalah orang lain, tetapi setelah melihat dengan hati-hati, dia menemukan bahwa wanita ini sama sekali bukan Dong Fang Jingyue. Meski sama-sama mengenakan cadar, aura mereka sama sekali berbeda. Bahkan mata mereka berbeda. Mereka adalah dua wanita yang berbeda. Kaka Ye, wanita berbaju putih itu sangat gembira. Dia langsung melompat ke depan dan memeluk Xiao Xiang. Kamu adalah, kata Xiao Xiang. Hong Yaner, air mata akan keluar dari matanya, sepuluh tahun yang lalu, di Grand Southern Prefecture, di luar pavilion kecantikan tertinggi. Gadis kecil itu akan mati kelaparan di bawah atap. Hong Yaner, namong Hong Yan. Xiao Xiang menggosok matanya yang agak merah dan menyekanya dengan ekspresi bahagia. Ketika saya meninggalkan pavilion kecantikan tertinggi, Anda baru berusia 13 tahun. Saya tidak menyangka Anda begitu tinggi sekarang. Anda tidak hanya lebih tinggi, tetapi Anda juga jatuh. Aku tidak secantik kamu, Sister Ye. Salah satu alasan terpenting dia datang ke ibu kota adalah untuk menyelamatkan Xiao Xiang dan pergi. Dia tidak berharap melihat Xiao Xiang tepat di luar ibu kota. Dia memperhatikan air mata di pipi Xiao Xiang dan bertanya dengan prihatin, bagaimana Anda melarikan diri dari Beauty Smile Pavilion. Aku, Xiao Xiang menarik tangannya dan perlahan duduk di tepi sungai. Dia bercerita tentang kejadian baru-baru ini. Tentu saja, dia tidak menyebutkan nama Feng Fei Yun. Siapa yang tahu apakah itu karena dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakannya atau karena dia tidak mau. Seberapa cerdas Hong Yan, matanya yang indah bersinar dengan senyum menggoda saat dia berkata, Jadi maksudmu kakak menyukai pria yang menyelamatkanmu? Apa hubungan Anda sekarang? Mata Xiao Xiang dipenuhi dengan kepanikan. Dia berkata dengan kepahitan yang tersembunyi, Dia adalah seorang jenius yang terkenal di dunia tetapi dia tidak ingin meninggalkan ibu kota bersamaku. Jadi kamu datang ke sini sendirian dan menangis sendiri. Aura pembunuh terpancar dari tubuh Hong Yan. Semua daun di hutan mepel merah diterbangkan ke langit. Semua pohon menjadi tandus. Bahkan burung-burung didahan jatuh ke tanah dengan perut terkoyak. Dia dengan dingin berkata, betapa tidak masuk akal. Kakak Ye sangat cantik, bisa menyukai dia adalah berkah yang tidak bisa dia kembangkan dalam sepuluh kehidupan. Bagaimana dia bisa begitu tidak berperasaan? Katakan padaku siapa dia dan aku akan membunuh pria tak berperasaan ini untukmu. Dia berhutang budi pada Xiao Xiang. Yang. Semua yang dia lakukan sebelumnya adalah menyelamatkannya dari Beauty Smile Pavilion. Namun, Xiao Xiang bukan hanya penyelamatnya, dia juga saudara perempuan terdekat dan paling dihormati. Adiknya diintimidasi oleh seorang pria, jadi bagaimana dia bisa membiarkan adiknya membalas dendam untuknya? Hong Yan tidak pernah berhati lembut dalam hal membunuh. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, itu semua angan-anganku sendiri. Xiao Xiang diam-diam berkata, dia tidak lagi menangis dan memiliki senyum manis di wajahnya. Jika kamu menyukainya, maka dia harus menjadi milikmu. Jika tidak, aku akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Pada saat itu, dia tidak akan bisa menangis meskipun dia menginginkannya. Mata cantik Hong Yan dipenuhi dengan niat membunuh. Sudah lama sejak dia sangat ingin membunuh seseorang. Dia menarik Xiao Xiang menuju gerbong kuno. Hong Yan-er, kemana kamu membawaku? Xiao Xiang bertanya. Ibu kota, Hong Yan menjawab. Aku tidak akan pergi ke sana, ibu kota. Kata Xiao Xiang. Saudari Ye, kita tidak bisa lari begitu saja dari laki-laki. Jika kita tidak memberinya pelajaran, dia akan berpikir bahwa adikku mudah diganggu. Mata Hong Yan sedingin bintang. Dia langsung menyeret Xiao Xiang ke dalam gerbong. Rusa salju berlari kencang menuju ibu kota. Bab 440 Penggarap Beiming di sembilan lintasan dan 72 kota bahkan tidak bisa melihat bayangan Feng Feiyun. Sementara itu, Feng Feiyun sudah berada di dalam ibu kota. Modalnya terlalu besar. Dindingnya dihubungkan lapis demi lapis. Jalan-jalan lebarnya lebih dari 1200 meter. Sepuluh kereta binatang bisa berjalan berdampingan. Ini adalah pertama kalinya Feng Feiyun berjalan di jalanan ibu kota. Terakhir kali, dia naik kereta ke rumah besar milik klan Feng di ibu kota. Feng Feiyun tidak akan dapat menemukannya sekarang. Ada 300 juta orang di ibu kota. Bahkan niat ilahi Feng Feiyun tidak bisa mencapai ujung jalan. Selain itu, ada formasi yang dibentuk untuk menghalangi niat ilahi para pembudidaya. Itu kota nomor satu di dinasti Jin untukmu. Feng Feiyun tidak terburu-buru. Dia telah memasuki ibu kota dan Xiao Xiang telah pergi. Jadi dia bisa berjalan-jalan. Penggarap dari delapan prefektur berkumpul di sini. Setiap prefektur memiliki budaya unik mereka sendiri. Bahkan pakaian dan penampilan mereka sangat berbeda. Itu cukup baru. Setelah beberapa saat, Siang Chen menemukannya. Feng Feiyun terkejut dan tersenyum. Beauty Wan, bagaimana kamu tahu aku ada di ibu kota? Saat kamu melangkah ke ibu kota, setidaknya 10 kekuatan besar tahu bahwa kamu kembali. Wan Siang Chen masih sedingin biasanya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan angkuh, di mana Xiao Xiang. Setiap vaksi utama di ibu kota ilahi memiliki mata dan telinga di mana-mana. Untuk vaksi besar seperti empat klan aristokrat, sangat mudah bagi mereka untuk menemukan seseorang di ibu kota ilahi. Feng Feiyun melakukan ini dengan sengaja. Itu sebabnya dia memilih tempat yang paling mudah ditemukan. Jika dia tidak dapat menemukan jalan kembali, maka Siang Chen akan menemukannya. Dengan kekuatan Feng, tidak sulit menemukan Feng Feiyun. Dia pergi. Feng Feiyun menarik napas dalam-dalam. Bisakah dia pergi? Anda meremehkan kekuatan Beauty Smile. Tidak perlu banyak usaha bagi mereka untuk menangkapnya. Kata Siang Chen. Feng Feiyun berkata, saya telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan auranya. Bahkan seorang guru kebijaksanaan tidak akan dapat menghitung keberadaannya. Jika dia menginginkan kebebasan, biarkan dia pergi. Dia wanita yang berbeda darimu. Aku ingin tahu apakah kamu yang mengatakan ini. Siang Chen mencibir. Di mana keracing dragon seng? Feng Feiyun bertanya. Dia masih mencarimu dan Xiao Xiang di luar kota. Ketika aku mengetahui bahwa kamu telah memasuki ibu kota peri, aku mengirim jimat terbang Giok kepadanya. Aku yakin dia akan kembali dalam dua hari. Fena roh muncul di tangan Siang Chen bersama dengan jimat Giok. Dia menyerahkannya kepada Feiyun, Tuan Klan punya pesan untukmu. Feng Feiyun memegang jimat di tangannya dan mengikuti Siang Chen kembali ke rumah Feng. Pada saat yang sama, Namong Hongyan dan Xiao Xiang juga memasuki ibu kota. Mereka mengendarai kereta mewah menuju pavilion kecantikan tertinggi. Rumah Feng. Feng Feiyun berdiri di atas pavilion merah bertingkat tujuh dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia melihat kekejauhan dan bisa melihat lapisan bangunan kuno di ibu kota. Ada istana, kastil, rumah roh dengan pohon raksasa, rumah bangsawan yang melayang di langit, dan air terjun yang menggantung di tengah kota. Dia memegang jimat Giok di tangannya dan melihat isi jimat Giok itu. Apa yang Feng mau coba lakukan? Dia ingin aku menjadi penerus Raja Ilahi berikutnya tidak peduli apapun, penerusnya. Pada saat ini, seorang pelayan dengan hormat bersujud kepada Feng Feiyun dan berkata, Tuan muda, seseorang dari istana Raja Ilahi ingin bertemu dengan Anda. Apakah Anda akan melihatnya atau tidak? Sangat cepat. Feng mau cukup perencana. Feng Feiyun merapikan pakaiannya dan bertanya, siapa itu? Kepala Kasim Istana Raja Ilahi, Kasim Gui. Pembantu itu dengan hormat menjawab, Aku akan pergi dan menerimanya sendiri. Feng Feiyun melompat turun dari atas pavilion. Kakinya terbentuk di udara dan setiap langkah menempuh jarak 100 meter. Pembantu yang berlutut itu sangat mengaguminya. Tuan muda sangat kuat sehingga dia sebanding dengan Tuan muda. Kasim Gui adalah Kasim tua yang gemuk. Tingginya hanya 1,5 meter tetapi pinggangnya sangat tebal sehingga hampir merobek jubahnya yang berwarna merpati. Melihat Feng Feiyun keluar dari rumah Feng, Kasim tua itu dengan cepat membungku untuk menyapa Feng Feiyun, pelayan ini menyapa Tuan muda. Pertama kali Feng Feiyun melihat Kasim tua ini, dia tahu bahwa kultifasinya sangat kuat. Matanya yang berlumpur membawa cahaya yang tidak bisa dideteksi orang lain. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultifasinya, intuisinya memberitahunya bahwa Kasim tua ini setidaknya setengah langkah raksa saking, bahkan mungkin lebih kuat. Untuk bisa menjadi kepala Kasim dari rumah Raja Ilahi, dia tidak boleh menjadi orang yang sederhana. Kepala Kasim, Tuan, Anda terlalu sopan. Bagaimana bocah cilik ini bisa menerima busur Anda? Kata Feng Feiyun. Tentu saja, tentu saja. Tuan muda adalah penerus Raja Ilahi sementara pelayan tua ini adalah pelayan istana Raja Ilahi. Tentu saja, Tuan muda layak untuk busur ini. Kasim Gui mengangkat kepalanya dan dengan hormat menyingsingkan lengan bajunya. Dia berkata, Raja Ilahi ingin melihat Tuan muda. Tuan muda, tolong naik kereta badak. Orang biasa hanya bisa naik kereta. Hanya anggota keluarga kerajaan yang bisa menaiki kereta kekaisaran. Rumah Raja Ilahi terletak di pusat kota ibu kota Ilahi. Itu hanya dipisahkan dari kota kekaisaran oleh tembok. Kota ini dikelilingi oleh tembok tinggi dan halaman. Orang sering bisa melihat istana terapum di langit. Bahkan ada sungai panjang yang terhubung ke langit yang tingginya beberapa ratus meter. Ada tangga batu, jembatan, dan pavilion di permukaan sungai. Nyanyian dan tarian wanita bahkan terdengar dari awan. Itu seperti istana surgawi yang mengambang di atas kota. Mereka telah berjalan lebih dari 900 mil dari rumah Feng ke pusat kota, tapi ini masih hanya sudut ibu kota. Mayoritas penduduk di sini adalah para bangsawan. 12 markis memiliki rumah mereka di sini. Ada juga lebih dari 100 pangeran dan lebih dari 300 putri. Bahkan kanselir agung, istana timur, dan putri luofus semuanya ada di sini. Kasim Gui menjelaskan kepada Feng Feiyun di sepanjang jalan. Feng Feiyun mengangguk. Dia secara alami memperhatikan keanehan tempat ini. Bahkan jalanannya lebih lebar dari tempat lain. Lentera setinggi 2 meter melayang di jalanan. Rumah-rumah besar itu sebesar kota. Tembok rumah besar dibangun seperti tembok kota, dan ada jenderal yang menunggangi binatang aneh yang berpatroli sepanjang malam. Bahkan rumah terkecil di sini berukuran lebih dari seribu hektare. Pasti ada beberapa ratus pelayan dan budak secara total. Misalnya, rumah besarkan selir agung berukuran beberapa ratus ribu hektare. Saya mendengar bahwa setiap tahun, lebih dari 3.000 gadis muda dikirim ke mansion ini dari seluruh dinasti. Untuk menjilatkan selir agung, kepala manor, kauntes, dan bahkan tuan kota membayar lebih banyak harta, ramuan roh, dan wanita sebagai upeti setiap tahun daripada yang mereka bayarkan ke perbendaharaan nasional. Feng Feiyun telah mendengar bahwa para bangsawan dinasti Jin sangat boros. Dia tidak bisa membayangkannya pada awalnya, tapi sekarang, hanya dengan melihat rumah mereka sudah cukup untuk membuat seseorang mendesah dengan takjub. Feng Feiyun memandangi istana dan sungai terapung dan dapat membayangkan bahwa para bangsawan muda ini pasti sedang minum dan menari dengan riang di atas sana. Kereta ke Kaisaran melewati 34 jalan sebelum akhirnya tiba di rumah Raja Ilahi. Ini adalah rumah terbesar kedua di daerah ini. Hanya tembok saja yang tebalnya lebih dari 20 meter dan tingginya lebih dari 180 meter. Itu benar-benar seperti kota besar. Ada juga, parit, selebar 30 meter di luar. Asap roh melayang dari parit saat bunga putih bersih bermekaran di sungai. Ini adalah kediaman Raja Ilahi sebelumnya. Itu megah dan bermartabat. Sebelum masuk, seseorang sudah bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Seolah-olah seekor binatang buas berjongkok di depan mereka, menyebabkan orang lain bergidik. Gerbang itu dibuka oleh dua prajurit jiang kuno, mengeluarkan suara logam yang saling bergesekan. Tanpa penghalang apapun, kereta naga kilin memasuki rumah Raja Ilahi dan bergerak maju di sepanjang jalan yang diaspal dengan marmer putih. Kasim Gui, apakah kamu tahu mengapa yang mulia Raja Ilahi ingin bertemu denganku? Feng Feiyun bertanya. Kasim Gui menyipitkan matanya dan tersenyum, Tuan Muda adalah penerus Raja Ilahi. Apakah Raja Ilahi yang terhormat perlu alasan untuk bertemu denganmu? Kata Feng Feiyun. Kasim Gui melihat bahwa ekspresi Feng Feiyun tidak benar, jadi dia melanjutkan dengan suara rendah, baru-baru ini, ada berita bahwa darah pembusukan yama di tubuh Tuan Muda telah disembuhkan. Mungkin Raja Ilahi ingin memverifikasi masalah ini sebelum memutuskan siapa untuk dibawa ke tanah suci kerajaan. Apa maksudmu? Mata Feng Feiyun sedikit menyipit. Setelah Tuan Muda diracuni oleh darah pembusukan yama, Raja Ilahi berkecil hati. Dia memilih tiga pahlawan luar biasa dari keluarga kerajaan untuk menjadi kandidat penerus. Namun, sekarang Tuan Muda telah kembali, masalah ini harus diputuskan sebaliknya. Kasim Gui memiliki senyum misterius di wajahnya. Feng Feiyun awalnya tidak terlalu tertarik pada penerus Raja Ilahi. Namun, dia tiba-tiba menerima surat Feng Mo, jadi dia tidak punya pilihan selain bergegas ke rumah Raja Ilahi. Mereka akhirnya tiba di kamar Raja Ilahi. Feng Feiyun dan Kasim Gui turun dari kereta. Kasim Gui berkata kepada seorang pelayan istana yang cantik, pergi dan beritahu Raja Dewa bahwa nyonya muda telah tiba. Pembantu itu sedikit membungkuk ke arah Kasim Gui dan berbisik. Sebelumnya, Putri Luofu membawa sembilan ginseng emas mendalam berusia lima ribu tahun untuk melihat Raja Ilahi. Raja Ilahi sedang menemuinya di dalam sekarang. Putri Luofu, kilatan melintas di mata Kasim Gui yang cekung. Feng Feiyun secara alami mendengar percakapan mereka dan cukup terkejut. Putri Luofu benar-benar membawa hadiah sebesar itu untuk menemui Raja Ilahi. Sepertinya Putri Kekaisaran yang ambisius ini punya permintaan. Terima kasih.